Gila, apakah Ye Chen Feng gila? Dia benar-benar membunuh orang dari kerajaan Kirin. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Keluarga Yue sudah tamat. Jika kerajaan Kirin menyalahkannya, keluarga Yue juga akan terlibat. Siapa yang mengira bahwa pernikahan putri tertua keluarga Yue akan menyebabkan peristiwa tak terduga lainnya? Segalanya menjadi semakin hidup. Setelah menyaksikan adegan Ye Chen Feng membunuh dua ahli dari kerajaan Kirin, para ahli dari berbagai kekuatan besar yang datang untuk memberi selamat padanya mulai berdiskusi dengan semangat. Banyak dari mereka mengungkapkan ekspresi kaget, sementara yang lain bersuka cita atas kemalangan Ye Chen Feng. Leluhur, haruskah kita turun tangan dan menghentikannya? Yue Chan juga tidak menyangka Ye Chen Feng akan sangat gila untuk membunuh ahli dari kerajaan Kirin di depan semua orang. Ekspresinya menjadi suram. Berhenti, bagaimana kita bisa menghentikannya? Tidak bisakah kamu melihat bahwa Ye Chen Feng sengaja melakukan ini? Dia sengaja menyebabkan hubungan kita dengan kerajaan Kirin memburuk, meninggalkan kita tanpa jalan mundur. Kemudian, dia akan mengikat keluarga Yue kita ke kapal perangnya. Kerubah tua licik Yue Gu mengerutkan kening dan berkata, Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar harus menyerah pada yayasan kita selama puluhan ribu tahun dan mengikuti Ye Chen Feng ke luar negeri? Jika itu masalahnya, bukankah keluarga Yue kita akan menjadi miliknya? Yue Chan merasa seolah-olah situasinya telah lepas kendali, dan kebenciannya pada Ye Chen Feng semakin tumbuh. Ai, kami tidak mampu menyinggung kerajaan Kirin, dan kami juga tidak mampu menyinggung Ye Chen Feng. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah menunggu dan melihat bagaimana situasi berkembang. Yue Gu menghela nafas tak berdaya. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berharap bahwa Ye Chen Feng akan tumbuh sedemikian rupa hanya dalam tiga tahun yang singkat. Dia secara langsung memaksa keluarga Yue menemui jalan buntu. Dalam hatinya, dia terus-menerus membuat pilihan. Dia memutuskan nasib keluarga Yue. Wah, aku tidak peduli siapa kamu, aku akan membunuhmu. Sebagai ahli kerajaan Kirin, Qian Hua Hua belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Dia dengan marah berteriak dan terbang keluar dari kawah yang penuh retakan. Dia memegang tombak tau tingkat rendah di tangannya dan menusuknya ke arah Ye Chen Feng. Jari Pedang Ye Chen Feng menyatukan jiwa pedang ke jari telunjuk kanannya, dan cahaya pedang menyembur keluar. Cahaya pedang yang gemilang mewarnai udara dan mengubah warna cahaya pedang. Kemudian, jarinya menunjuk ke titik tombak yang sangat tajam. Retakan. Di bawah serangan jari Ye Chen Feng, ujung tombak artefak tau tingkat rendah segera retak. Qian Hua Hua merasakan kekuatan di luar imajinasinya melewati tombak dan masuk ke lengannya, menyebabkan lengannya mati rasa. Apa? Apakah jarinya artefak tau kelas menengah? Mata Qian Hua Hua melebar. Dia tidak percaya bahwa jari Ye Chen Feng telah mematahkan tombak artefak tau tingkat rendahnya. Saat dia hendak menarik tombaknya, Ye Chen Feng mengerahkan kekuatannya lagi. Kekuatan jari yang menakutkan langsung menghancurkan titik tombak. Kemudian, seperti bintang dingin, itu menunjuk ke dada Qian Hua Hua. Merasakan krisis, Qian Hua Hua meninggalkan tombak yang patah dan terus-menerus melontarkan niat dao yang menakutkan. Itu berkembang menjadi berbagai bentuk serangan. Baru saat itulah dia menahan serangan jari Ye Chen Feng. Waria terkutuk, kekuatanmu hanya biasa-biasa saja. Ye Chen Feng memandang Qian Hua Hua, yang wajahnya suram dan tidak pasti, dan berkata dengan nada mengejek. Wah, hari ini aku akan membiarkanmu melihat kekuatan magis yang diwariskan kerajaan Kirin. Mata Qian Hua Hua menyemburkan api yang tebal. Dia menggunakan kartu truf terakhirnya. Kekuatan garis keturunannya benar-benar tersulut. Tubuhnya yang kuat terus bermutasi dan berubah menjadi pria berkepala tiga dan berlengan enam. Di masing-masing dari enam lengannya, ada artefak dao tingkat rendah dengan kekuatan luar biasa. Ya Tuhan, kerajaan Kirin sebenarnya mewarisi kekuatan magis seperti itu. Sungguh menakjubkan. Warisan kerajaan ilahi terlalu menakutkan. Kekuatan bertarung Qian Hua Hua dalam bentuk ini mungkin akan melonjak beberapa kali. Melihat bentuk Qian Hua Hua yang berkepala tiga dan berlengan enam, ruang perjamuan yang sunyi dipenuhi dengan napas terengah-engah. Kekuatan magis pria berkepala tiga dan bertangan enam itu mengejutkan semua orang. Pria berkepala tiga dan berlengan enam itu memiliki kekuatan magis yang bagus. Ye Chen Feng memiliki minat yang kuat pada pria berkepala tiga dan berlengan enam. Jika dia punya kesempatan, dia ingin mempelajari kekuatan magis ini. Itu. Qian Hua Hua berteriak. Kenam lengannya yang kekar menari-nari secara bersamaan. Dia melambaikan enam artefak dao tingkat rendah dan menyerang Ye Chen Feng. Formasi Pedang Kosmos Dengan pikiran, Ye Chen Feng menembakkan delapan belas pedang kosmos dari tubuhnya. Mereka dengan cepat memadat menjadi formasi pedang dan menghadapi Qian Hua Hua berkepala tiga dan berlengan enam. Begitu banyak artefak dao, dari mana Ye Chen Feng mendapatkan semua artefak dao ini. Yue Gu, Yue Chan, dan yang lainnya iri saat melihat Ye Chen Feng memanggil delapan belas pedang dao. Bahkan ada dua artefak dao kelas menengah di antara mereka. Mereka merasa bahwa bahkan warisan Qian Hua Hua kerajaan Kirin tidak sedalam warisan Ye Chen Feng. Pedang Jiwa, Amplifikasi Saat Ye Chen Feng mengendalikan formasi pedang kosmos untuk menyerang dengan ganas, dia menggabungkan jiwa pedangnya ke dalam formasi pedang. Tiba-tiba, diagram pedang muncul dan memperkuat kekuatan serangan formasi pedang kosmos. Itu langsung menekan serangan sengit Qian Hua Hua. Diagram dao pedang, warisan macam apa yang diperoleh Ye Chen Feng. Tidak hanya kekuatan serangannya yang sangat kuat, tetapi dia juga mampu mengembangkan niat dao sedemikian rupa. Leluhur, menurutmu siapa yang lebih berharga, Ye Chen Feng atau kerajaan Kirin? Setelah melihat Ye Chen Feng terus mengungkapkan kartu trufnya, hati Yue Chan terus menerus diserang. Dia mengirim transmisi suara ke Yue Gu, yang memiliki ekspresi muram. Jika Ye Chen Feng diberi cukup waktu dan ruang untuk berkembang, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Dia bahkan akan memiliki kesempatan untuk naik ke wilayah surga. Namun, sulit untuk mengatakan apakah dia memiliki hubungan yang buruk dengan kerajaan Kirin. Dengan warisan kerajaan Kirin, itu sudah cukup untuk membunuhnya sejak awal. Mata Yue Gu berkedip, dia sudah membuat pilihan di dalam hatinya. Ye Chen Feng dan Qian Hua Hua bertarung dengan sengit selama setengah waktu dupa. Tiba-tiba, kekuatan memusingkan yang kuat meledak ke laut jiwa Qian Hua Hua, menyebabkan jiwanya bergetar. Kecepatan reaksinya menjadi sedikit lebih lambat. Formasi pedang Qian Kun, gabungkan. Memanfaatkan kesempatan luar biasa ini, Ye Chen Feng mengendalikan 18 pedang Qian Kun untuk bergabung bersama. Mereka berubah menjadi pedang Qian Kun besar yang bisa membelah langit dan membelah bumi. Dengan kekuatan untuk memusnahkan segalanya, ia menebas ke arah Qian Hua Hua. Ah! Saat Qian Hua Hua melolong kesakitan, tiga lengannya dipotong oleh pedang Qian Kun yang besar. Sejumlah besar darah menyembur keluar. Ketika Qian Hua Hua menahan rasa sakit yang hebat dan ingin menghindar, Ye Chen Feng menggunakan teknik memusingkan lagi dan meledakkannya ke laut jiwa, menyebabkan kecepatan reaksinya berhenti sejenak. Kemudian, Ye Chen Feng mengendalikan pedang Qian Kun untuk memotong tiga lengan lainnya. Darah mengalir keluar tak terkendali. Cheng Feng, jangan bunuh dia. Tepat ketika Ye Chen Feng ingin membunuh Qian Hua Hua dalam semburan energi, Yue Gu menginjak kehampaan dan muncul di depan Qian Hua Hua. Dia berteriak keras. Berat, tunggu saja balas dendam kerajaan Kirinku. Qian Hua Hua memandang Ye Chen Feng dengan kebencian dan menjerit kejam. Baik, aku akan menunggu. Tapi kamu tidak akan hidup untuk melihat hari itu. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengendalikan formasi pedang Qian Kun untuk menyatu. Itu merobek kekosongan dan terjalin dengan sejumlah besar pola daobawaan. Itu seperti sungai deras yang menebas ke arah Yue Gu dan Qian Hua Hua. Merasakan teror dari formasi pedang Qian Kun dan bersentuhan dengan mata kejam Ye Chen Feng, Yue Gu mencium ancaman kematian yang tebal. Itu memaksanya untuk menghindar secara naluriah. Dan ketika Qian Hua Hua mengelak, dia terkena teknik memusingkan lagi dan membeku dalam kehampaan. Membelanjakan. Pedang Qian Kun mengaduk kekosongan dan menebas, langsung membelah tubuh Qian Hua Hua secara diagonal. Saat berikutnya, Ye Chen Feng muncul di samping Qian Hua Hua, yang muntah darah dengan hebat. Dia menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk mencari jiwanya. Tunggu saja balas dendam kerajaan Kirinku. Qian Hua Hua yang tak bernyawa menjerit. Dia tidak memberi Ye Chen Feng kesempatan untuk mencari jiwanya. Dia meledakan laut jiwanya dan mati karena ledakan diri. Seribu dua. Ye Chen Feng, mengapa kamu membunuhnya? Apakah Anda tahu konsekuensi membunuh Qian Hua Hua? Apakah Anda mencoba mendorong keluarga Yue ke dalam lubang api? Setelah menyaksikan adegan ledakan Qian Hua Hua, Yue Gu merasakan aliran darah panas mengalir ke dalam jiwanya. Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Mungkinkah mereka tidak dipanggil oleh Anda? Ye Chen Feng bertanya main-main saat matanya menyipit dan berkedip dengan cahaya tajam. Ye Chen Feng, apa maksudmu dengan ini? Aku sudah setuju untuk membiarkan Nichang menikah denganmu. Mengapa Anda masih meragukan niat kami? Yue Gu berkata dengan marah. Saya tidak tahu siapa yang ingin menyakiti saya, tetapi selama itu musuh saya, saya tidak akan berbelas kasih. Bibir Ye Chen Feng meringkuk menjadi senyuman arogan saat dia berkata dengan dominan. Setelah berbicara, dia mengabaikan tatapan berapi-api Yue Gu dan mengambil kian Hua Hua dan barang-barang lainnya. Dia kemudian pergi ke sisi Yue Nichang dan memegang tangannya yang lembut. Ditemani oleh Kang Sung Chen dan yang lainnya, mereka meninggalkan ruang perjamuan yang dipenuhi bau darah. Setelah karakter utama, Ye Chen Feng dan Yue Nichang pergi, berbagai pembangkit tenaga listrik yang datang untuk memberi selamat kepada mereka juga pergi satu demi satu. Keluarga Yue menjadi sepi. Cheng Feng, kamu telah membunuh kian Hua Hua dan yang lainnya. Anda pasti telah membuat marah kerajaan Kirin. Yue Nichang memegang rat tangan Ye Chen Feng dan berkata dengan ekspresi khawatir. Saya membunuh kian Hua Hua karena saya ingin keluarga Yue memilih antara saya dan kerajaan Kirin. Jika keluarga Yue memilihku, mereka akan kehilangan banyak, tapi mereka juga akan mendapatkan banyak. Jika saya memiliki kemampuan di masa depan, saya akan menjadikan keluarga Yue Tanah Suci nomor satu di benua timur. Sayangnya, keluarga Yue masih memilih kerajaan Kirin. Ye Chen Feng menatap wajah lembut Yue Nichang dan perlahan berkata. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kekuatan kerajaan Kirin terlalu mengerikan. Tidak, kita harus meninggalkan keluarga Yue malam ini. Yue Nichang dengan lembut menggigit bibir merahnya dan membuat keputusan besar. Jangan takut pada Nichang. Karena saya berani membunuh orang-orang dari kerajaan Kirin, saya secara alami tidak takut akan balas dendam mereka. Selain itu, saya ingin memberi keluarga Yue satu pilihan terakhir. Lagi pula, keluarga Yue adalah akar dari Yue Nichang. Demi Yue Nichang, Ye Chen Feng tidak ingin melangkah terlalu jauh. Apalagi, meski kecelakaan memang terjadi, Ye Chen Feng tidak takut. Dengan alam semesta, bahkan jika semua ahli kerajaan Kirin keluar, mereka tidak akan bisa menyakiti mereka. Cheng Feng, terima kasih. Yue Nichang berkata dengan emosional saat dia menekan kepalanya dengan erat ke dada Ye Chen Feng. Cheng Feng, kami berempat akan membantumu berjaga-jaga malam ini. Anda dapat yakin dan mewujudkan pernikahan Anda dengan pengantin Anda. Bai Feng menata pasangan buatan surga itu dan berkata dengan berani. Kalau begitu aku harus menyusahkan kalian berempat. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng memeluk Yue Nichang yang cantik dan menawan dan berjalan ke kamar tidur. Itu dihiasi dengan karakter, si, merah besar dan lilin merah. Setelah menutup pintu dan memasang pembatas kedap suara, suasana di dalam ruangan langsung menjadi ambigu. Melihat pakaian bulan yang diimpikannya siang dan malam, pakaian bulan yang bahkan lebih cantik dari peri, Ye Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak tergila-gila. Dia dengan lembut menundukan kepalanya dan mencium bibir lembab mun raimen. Cheng Feng, bau darah di tubuhmu agak berat. Biarkan saya membantu Anda mandi. Setelah berciuman sebentar, Yue Nichang berkata dengan lembut. Dia membantu Ye Chen Feng melepas pakaiannya yang berlumuran darah dan berjalan bersamanya ke bak air dengan kelopak mawar melayang di udara. Nichang, kamu tidak akan mandi. Melihat penampilan cantik dan menawan Yue Nichang, Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit senyum nakal. Jika kau mau, aku akan menemanimu. Keduanya sudah melakukan akta suami istri. Yue Nichang juga bukan orang yang pemalu. Di bawah tatapan membara Ye Chen Feng, Yue Nichang dengan lembut membuka kancing pakaiannya, memperlihatkan kulit seputih salju dan tubuh menggoda. Di bawah cahaya lilin yang berkedip-kedip, itu ditutupi dengan lapisan halo yang mempesona. Melihat tubuh Yue Nichang yang sempurna dan proporsional sempurna, hati Ye Chen Feng tersulut. Dia langsung menggendongnya di pinggang dan berjalan ke bak mandi. Segera, suara mempesona dan mempesona bergema di ruangan itu. Sepasang pengantin baru yang telah lama berpisah dan telah menembus banyak penghalang benar-benar mabuk kegirangan. Di bawah pemandangan musim semi yang mempesona, mereka menuntut tanpa syarat, membuat orang tidak dapat membedakan antara mimpi dan kenyataan. Gerakan mempesona itu menawan. Keduanya mabuk dari bak mandi ke tempat tidur besar. Mereka berdua ingin memberikan yang terbaik satu sama lain dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Saat mereka berdua tenggelam dalam kegembiraan, Yue Gu, Yue Chan, dan yang lainnya sangat khawatir karena kematian Kian Hua Hua dan dua lainnya. Leluhur, apa yang harus kita lakukan? Jika kerajaan Kirin menyalahkan kita, kita tidak akan mampu menanggung akibatnya. Alis Yue Chan terjalin erat. Perkembangan situasi benar-benar di luar kendalinya. Dia sangat membenci Ye Chen Feng. Huh, aku juga tidak menyangka Ye Chen Feng akan begitu kejam. Dia langsung membunuh Kian Hua Hua dan memotong jalan mundur kami, memaksa kami untuk memilihnya. Yue Gu menghela nafas pelan. Namun, Yue Gu tidak berpikir bahwa Ye Chen Feng tidak perlu bersusah payah dan langsung membawa Yue Nichang pergi. Dengan begitu, Kian Hua Hua tidak akan mengampuni keluarga Yue. Iya, jika kami tidak memilihnya, mungkin dia akan melakukan sesuatu yang lebih ekstrim lagi. Alis Yue Rao mengungkapkan jejak kejahatan saat dia berkata dengan suara rendah. Ye Chen Feng memang sangat luar biasa. Bakat dan hati seni bela dirinya jarang terlihat dalam 10.000 tahun. Metodenya kejam, dan dia mengendalikan kekuatan yang sangat besar. Namun, dibandingkan dengan kerajaan Kirin, dia agak dibayangi. Yue Gu melihat cahaya bintang di luar jendela dan membuat keputusan akhir. Leluhur tua, jika kita memilih untuk bergabung dengan kerajaan Kirin, apakah kerajaan Kirin akan menerima kita? Yue Chan bertanya dengan cemas. Jika kerajaan Kirin tidak menerima mereka, maka akhir mereka akan sangat menyedihkan. Jika itu sebelumnya, saya tidak akan memiliki kepercayaan diri. Tapi sekarang, dengan Ye Chen Feng sebagai alat tawar-menawar, saya memiliki kepercayaan 90%. Yue Gu mengungkapkan senyum licik dan berkata, Baiklah, aku akan pergi ke istana Laut Timur sekarang dan mengunjungi orang-orang kerajaan Kirin. Selama aku tidak di sini, lakukan apa saja untuk membuat Ye Chen Feng tetap tinggal. Jangan biarkan dia pergi. Jika perlu, lakukan sesuatu pada ni Chang. Yue Gu menginstruksikan. Leluhur tua, aku akan membuat Ye Chen Feng bahagia selama beberapa hari. Mata Yue Chan bersinar dengan cahaya yang kejam. Dia tidak menganggap Ye Chen Feng sebagai menantunya. Keesokan paginya, sinar matahari yang lembut melewati jendela dan menerangi ruangan gelap, membangunkan Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang dari mimpi indah mereka. Melihat Yue Ni Chang meringkup di lengannya dengan senyum tipis di wajahnya, hati Ye Chen Feng dipenuhi dengan kebahagiaan. Setelah menikahi Yue Ni Chang dan berhubungan seks dengannya, Ye Chen Feng menemukan bahwa tidak hanya jantung seni bela dirinya tidak melemah, itu menjadi lebih kuat, yang membuatnya cukup terkejut. Ni Chang, ketika saya pergi ke Laut kali ini, saya secara tidak sengaja memperoleh kemampuan ilahi kultifasi ganda. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk mengolahnya bersama saya. Dengan lembut membelai rambut panjang hitam legam Yue Ni Chang, Ye Chen Feng memikirkan kemampuan ilahi 36 bentuk akasia yang diberikan Liu Mang kepadanya, dan berkata sambil menyeringai. Kemampuan ilahi kultifasi ganda mata kabur Yue Ni Chang mengungkapkan jejak pesona, dan berkata, Katakan dengan jujur, apakah Anda pernah mengembangkan kemampuan ilahi kultifasi ganda ini dengan orang lain? Tidak, tidak, Ye Chen Feng menggosok hidungnya dan berkata dengan cepat. Kamu jujur, jika kamu berani berkultifasi dengan orang lain, aku tidak akan membiarkanmu. Yue Ni Chang mengungkapkan sedikit senyum menawan, dan berkata, Katakan padaku, bagaimana cara mengembangkan kemampuan ilahi kultifasi ganda ini. Ini sangat sederhana. Sementara Ye Chen Feng mengajari Yue Ni Chang postur 36 bentuk akasia, sepasang tangannya yang besar berkeliaran di sekitar bagian sensitifnya, menyebabkan seluruh tubuh Yue Ni Chang bergetar. Segera, kedua orang itu merabah-rabah sambil mengolah 36 bentuk. Di ruang pegas tanpa batas, gerakan ceria terdengar. Seribu tiga. Cheng Feng, kalian berdua akhirnya keluar. Setelah berlatih beberapa jurus 36 bentuk akasia, Ye Chen Feng dan istrinya meninggalkan ruangan. Kang Sung Chen dan yang lainnya, yang sudah lama menunggu di luar, berjalan ke halaman. Bai Feng yang berani dan tak terkendali berkata setengah bercanda. Maaf membuatmu menunggu begitu lama. Melihat senyum di mata mereka, Ye Chen Feng berkata dengan canggung. Kami tidak terburu-buru, tetapi ayah mertua anda sepertinya sedang mencari anda. Dia datang beberapa kali dan meminta anda untuk menemuinya ketika anda bangun. Kang Sung Chen berkata dengan senyum tipis. Apakah begitu? Lalu Ni Chang dan aku akan pergi menemuinya. Yue Ni Chang mengungkapkan senyum penuh arti dan berkata, Raja Pembantaian, kamu dan ketiga tetua beristirahat di kota Yue Su. Jika ada sesuatu, aku akan mengirimimu pesan. Oke. Raja Pembantaian mengerti arti di mata Ye Chen Feng dan mengangguk. Ayo pergi, Ni Chang. Mari kita pergi melihat ayahmu. Mungkin mereka telah berubah pikiran. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng, yang tenggelam dalam pikirannya, memegang tangan lembut Yue Ni Sang dan pergi ke halaman tempat Yue Chan berkultivasi. Cheng Feng, Ni Chang, apakah kamu beristirahat dengan baik tadi malam? Yue Chan sepertinya telah melupakan ketidakbahagiaan kemarin dan bertanya dengan senyum penuh kasih. Ye Chen Feng, yang beristirahat dengan baik, memandang Yue Chan seolah ingin melihatnya. Ayah, apa yang kamu inginkan dariku dan Cheng Feng? Yue Ni Chang mengetahui ambisi Yue Chan dan bertanya dengan gugup. Jika Yue Chan memilih untuk memihak kerajaan Kirin, maka keluarga Yue akan melawan Ye Chen Feng sampai mati. Dia juga harus mengikuti Ye Chen Feng dan memutuskan hubungan dengan keluarga Yue. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Kemarin, saya berdiskusi dengan kedua leluhur, dan pada akhirnya, kami memutuskan untuk mendukung Cheng Feng dan tidak berkompromi dengan kerajaan Kirin. Yue Chan berkata tanpa maksud. Benar-benar. Mata Yue Ni Chang membelalak, memperlihatkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Ya, kami sudah memikirkannya. Kerajaan Kirin terlalu jauh bagi kita, dan dengan potensi dan bakat Cheng Feng, hanya masalah waktu sebelum dia berdiri di puncak benua pertarungan jiwa. Itu sebabnya kami memilih Cheng Feng. Yue Chan menganggup dan berkata dengan tulus, Cheng Feng, saya harap Anda tidak mengecewakan kami. Selama keluarga Yue tidak mengecewakanku, aku tidak akan mengecewakanmu. Yue Chen Feng tersenyum tipis dan berkata dengan penuh arti. Haha, jangan khawatir, keluarga Yue tidak akan mengecewakanmu. Yue Chan tertawa dan berkata, tapi Cheng Feng, status kian huahua di kerajaan Kirin tidaklah rendah, dan kematiannya pasti akan membuat marah kerajaan Kirin. Waktunya tiba. Apa yang kamu perlu aku lakukan? Yue Chen Feng bertanya. Dia terus menganalisis kebenaran kata-kata Yue Chan. Saya mendengar bahwa Anda memiliki pemahaman yang mendalam tentang aray, jadi kami ingin mengundang Anda untuk bekerja dengan master aray keluarga Yue untuk memperkuat aray pelindung sekte dari keluarga Yue kami untuk bertahan melawan musuh eksternal. Kata Yue Chan. Oke, tidak masalah, Yue Chen Feng setuju tanpa berpikir. Haha, kamu memang menantuku yang baik. Saya berharap keluarga Yue dapat mengatasi krisis ini dan membiarkan saya menikmati kebahagiaan sebuah keluarga. Yue Chan tertawa dan berkata, selama kita bekerja sama, kita pasti bisa mengatasi krisis ini. Tetapi jika setiap orang memiliki niat yang berbeda, maka akan sulit untuk mengatakannya. Kata Yue Chen Feng dengan makna yang dalam. Iya, saya setuju dengan Cheng Feng. Yue Chan menganggup dan berkata, momong-momong, Cheng Feng, Ni Chang, kapan kamu akan membiarkanku menggendong cucuku? Aku tidak sabar menunggu. Ayah, kami akan bekerja keras. Melihat Yue Chan dengan tulus menerima Yue Chen Feng, Yue Ni Chang mengungkapkan senyum lega, tapi Yue Chen Feng merasa curiga. Sikap Yue Chen berubah terlalu cepat, begitu cepat sehingga orang tidak bisa tidak mencurigai niatnya. Dia meminta Yue Chen Feng untuk membantu memperkuat arai pelindung sekte keluarga Yue. Sepertinya tidak ada yang salah dengan itu, tapi dia menggunakan Yue Chen Feng sebagai alasan untuk menahannya di keluarga Yue. Ini sangat mencurigakan. Namun, Yue Chen Feng memiliki alam Qian Kun, jadi dia tidak takut dengan skema keluarga Yue. Karena keluarga Yue ingin bersekongkol melawannya, dia akan bermain dengan keluarga Yue. Cheng Feng, kerajaan Kirin dapat menyerang kapan saja. Aku ingin segera memperkuat arai pelindung sekte. Apakah tidak apa-apa? Yue Chen bertanya dengan sengaja. Ayah, aku ingin membawa Yue Chen Feng ke kota Yue Su hari ini. Minta masterku untuk memperkuat arai terlebih dahulu. Yue Ni Chang bertanya dengan lembut. Ni Chang, kamu sudah menikah dengan Cheng Feng. Ini masih awal, jadi tidak perlu terburu-buru. Sekarang, kelangsungan hidup keluarga Yue dipertaruhkan. Ketidaknyamanan sekecil apapun bisa menyebabkan kehancuran keluarga Yue. Kamu tidak bisa ceroboh. Yue Chen berkata dengan serius. Kata-katanya membuat Yue Chen Feng benar-benar yakin bahwa ada yang salah dengan keluarga Yue. Yue Chen tidak membiarkannya keluar karena dia takut dia akan kabur. Ni Chang, ayah mertua benar. Kita harus melihat gambaran besarnya. Bibir Yue Chen Feng membentuk senyuman dingin yang sulit dideteksi. Dia mengangguk setuju. Oke, kalau begitu mari kita perkuat arai pelindung sekte terlebih dahulu. Namun, Cheng Feng harus menemaniku malam ini. Yue Ni Chang melihat bahwa Yue Chen Feng juga setuju. Dia tidak punya pilihan selain berkompromi. Segera, tiga master formasi arai keluarga Yue berkumpul di bawah panggilan Yue Chen. Bersama dengan Yue Chen Feng, mereka mengatur lapisan formasi arai pelindung sekte di sekitar rumah keluarga Yue. Ini memperkuat pertahanan keluarga Yue. Karena Yue Chen sengaja mengulur waktu, dia meminta Yue Chen Feng dan tiga master formasi arai untuk mengatur formasi arai. Setiap lapisan lebih kuat dari yang sebelumnya. Butuh banyak waktu untuk menyiapkan setiap lapisan. Namun, Yue Chen Feng tidak peduli. Pada siang hari, dia membantu keluarga Yue mengatur formasi arai. Pada malam hari, dia dan Yue Ni Chang akan mengolah 36 bentuk akasia di dalam ruangan. Yue Ni Chang melihat bahwa Yue Chen Feng bekerja sangat keras untuk mengatur formasi arai. Dia ingin memberi kompensasi padanya. Dia terus-menerus mencoba postur yang rumit dengannya. Dia dengan senang hati meningkatkan kekuatannya sendiri. Segera, seminggu telah berlalu. Cheng Feng, terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk keluarga Yue. Yue Ni Chang, yang baru saja menyelesaikan kultifasi 36 postur, meringkuk di pelukan Yue Chen Feng dan berkata dengan ekspresi bahagia. Untukmu, aku bisa memberikan segalanya. Saya hanya takut keluarga Yue tidak akan menghargainya. Memeluk tubuh halus Yue Ni Chang, Yue Chen Feng berpikir keras. Cheng Feng, apakah kamu masih meragukan ketulusan ayahku terhadapmu? Yue Ni Chang bisa mendengar makna tersembunyi dalam kata-kata Yue Chen Feng. Dia dengan lembut menopang dirinya dan bertanya. Apakah dia tulus atau tidak, dia akan tahu malam ini. Mata Yue Chen Feng berkedip saat dia berkata. Baru saja, dia telah menerima pesan dari Raja Pembantaian. Raja Pembantaian memberitahunya bahwa para ahli misterius telah menginvasi US State City, termasuk tiga kaisar binatang tingkat enam. Cheng Feng, apa yang terjadi? Bisakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Yue Ni Chang merasa ada yang tidak beres, jadi dia bertanya dengan gugup. Jika saya memberitahu Anda bahwa ayah Anda telah meminta saya untuk mengatur lapisan demi lapisan formasi untuk menjebak saya, apakah Anda akan mempercayai saya? Yue Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Ini? Ini, mungkinkah keluarga Yue masih memilih Kerajaan Kirin? Hati Yue Ni Chang berantakan. Huh, keluarga Yue memilih manfaat langsung dan menyerahkan masa depan yang indah. Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan mencium dahi halus Yue Ni Chang. Dia berkata, Ayo pergi. Kita akan memakai pakaian kita dan keluar untuk melihat-lihat. Kuharap aku salah paham dengan ayahmu dan tidak ada hal besar yang terjadi malam ini. Setelah itu, Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang mengenakan pakaian mereka, mematikan pembatas kedap suara, dan berjalan keluar ruangan. Tapi di saat berikutnya, ekspresi Yue Ni Chang berubah. Dia melebarkan matanya dan melihat pola formasi yang samar-samar terlihat di udara. Wajahnya mengungkapkan jejak kemarahan. Formasi pelindung sekte keluarga Yue yang diaktifkan tanpa alasan menunjukkan bahwa Ye Chen Feng tidak membohonginya. Keluarga Yue benar-benar memilih Kerajaan Kirin dan mengaktifkan formasi pembatasan terkuat, menjebak mereka di rumah keluarga Yue. 1004. Cheng Feng, Ni Chang, ini sangat larut. Kenapa kamu di sini? Ketika Ye Chen Feng memegang tangan kecil Yue Ni Chang dan berjalan keluar, Yue Chang berjubah hitam muncul bersama dua ahli keluarga Yue dan mencegat mereka. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Malam ini cukup bagus malam ini. Ni Chang dan aku ingin jalan-jalan. Ye Chen Feng berkata dengan ringan seolah dia tidak melihat lapisan batasan. Kota Yue Zu akhir-akhir ini tidak terlalu damai. Sebaiknya kamu kembali ke kamarmu dan istirahat. Jangan keluar. Yue Chang tidak lagi memiliki senyum di wajahnya saat dia berkata dengan dingin. Kami tidak ingin kembali ke kamar kami. Kami hanya ingin jalan-jalan. Yue Ni Chang berkata dengan keras kepala dengan tatapan kecewa. Aku bilang tidak berarti tidak. Yue Chang langsung menolak. Tunggu apa lagi? Cepat kirim nona dan menantu kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Kepala keluarga Yue, kamu tidak ingin kami pergi. Apakah kamu takut kami akan melarikan diri? Ye Chen Feng mengubah cara dia memanggilnya dan berkata dengan dingin. Cheng Feng, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud dengan melarikan diri. Wajah Yue Chang berubah suram dalam sekejap. Matanya mengungkapkan tatapan sengit. Kepala keluarga Yue, saat ini, kamu masih ingin menyembunyikannya. Tidakkah menurutmu kamu terlalu munafik? Ye Chen Feng menghadapi kilatan tajam di mata Yue Chan dan berkata langsung. Eh, kamu sudah tahu. Yue Chan mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. Ketika Ni Chang dan aku datang untuk mencarimu, aku sudah tahu. Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Lalu mengapa kamu membantu keluarga Yueku mengatur formasi? Yue Chan melihat penampilan tenang Yue Chen Feng dan merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Yue Chan, keluarga Yuemu takut pada kerajaan Kirin, tapi aku tidak. Jika aku membunuh beberapa orang lagi dari kerajaan Kirin dan pergi, menurutmu pada siapa kerajaan Kirin akan melampiaskan amarah mereka? Tanya Ye Chen Feng sambil melihat ekspresi Yue Chan yang sedikit berubah. Kamu Chen Feng, jangan mencoba menggertak. Kamu tidak akan bisa kabur hari ini. Yue Chan tidak bisa membantu tetapi mundur selangkah dan berkata dengan keras. Apakah begitu? Mata Ye Chen Feng menyipit ke lubang jarum yang paling berbahaya. Dia mengulurkan tangannya dan dao dari lima elemen dan hidup dan mati dao-dao ditembakkan. Mereka terjalin satu sama lain membentuk segel-segel dao bawaan yang membombardir Yue Chan. Harta karun dao, patung iblis. Yue Chan mengetahui kekuatan Ye Chen Feng dengan sangat baik. Bahkan kaisar binatang tempur tingkat enam kian huahua terbunuh di tempat, apalagi dia. Dia dengan cepat memanggil patung iblis hitam pekat untuk memblokir serangan dao inten Ye Chen Feng. Ledakan. Menghadapi segel dao bawaan secara langsung, patung iblis yang gelap gulita itu mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga. Sejumlah besar niat dao terus-menerus menghancurkan kekuatan patung iblis dan mengguncangnya hingga terus mundur. Dao dari dua ekstrim kehidupan dan kematian. Kemudian, Ye Chen Feng menekan lagi. Dao kehidupan dan kematian yang telah dia simpulkan secara ekstrim mengalir ke depan seperti sungai yang panjang dan berubah menjadi Dao This of Life and Dayat. Itu mendistorsi ruang dan dengan kejam membombardir patung iblis yang gelap gulita, membuatnya terbang. Seratus lapisan susunan sihir pertahanan. Setelah mengalami kekuatan menakutkan Ye Chen Feng, Yue Chan tidak ragu untuk mengontrol arai sihir pelindung sekte untuk membentuk ribuan pola susunan dan menyerang Ye Chen Feng. Gu Fan Xing, hancurkan untukku. Gu Fan Xing yang diperoleh Ye Chen Feng dari membunuh satianya keluar dari tubuhnya. Itu bersinar dengan cahaya bintang yang menyelaukan dan mengembangkan star Dao Inten. Itu menghancurkan ribuan pola susunan yang turun dari langit dan dengan kejam bertabrakan dengan arai sihir penangkal setan seratus lapisan yang dibentuk oleh ratusan pola susunan yang tumpang tindih. Retakan Arai sihir penangkal setan seratus lapisan ditabrak oleh Gu Fan Xing dan seperti kaca rapuh, itu dipenuhi dengan retakan yang saling silang. Pola susunan yang menyatu dengan cepat juga terus-menerus retak di bawah serangan Gu Fan Xing. Itu tidak bisa diserang sama sekali. Anda? Anda benar-benar tahu inti susunan dari arai sihir penangkal setan seratus lapisan. Mata Yue Chan melebar dan dia kehilangan ketenangannya saat dia bertanya. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan akting Anda sedikit buruk. Alasan mengapa saya setuju untuk membantu kalian mengatur arai adalah untuk menemukan inti arai. Ye Chen Feng melihat ekspresi Yue Chan yang berubah dan berkata dengan sinis. Ayah, kamu benar-benar bodoh. Anda lebih suka mengandalkan kerajaan Kirin seperti anjing daripada memilih Cheng Feng. Tahukah Anda bahwa jika Anda memberi Cheng Feng seratus tahun lagi, kerajaan Kirin mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Apa yang Anda tinggalkan adalah menantu yang tidak bisa ditunggu banyak orang. Yue Nichang memandang Yue Chan dengan kecewa. Dia tidak lagi memiliki keterikatan dengan keluarga ini. Huh, seratus tahun, apakah menurutmu kerajaan Kirin akan memberinya waktu seratus tahun untuk berkembang? Yue Chan mendengus dingin dan berkata, setelah menyinggung kerajaan Kirin, dia ditakdirkan untuk menjadi hantu berumur pendek. Dia bahkan tidak akan hidup melewati malam ini. Yue Chan, kamu terlalu naif. Saya sudah melihat melalui pikiran Anda, namun saya masih berani tinggal. Apakah Anda pikir saya takut dengan kerajaan Kirin? Cepat atau lambat, Anda akan membayar harga keputusan bodoh Anda dengan darah. Setelah mengatakan itu, Yue Chan Feng seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Dia memegang tangan kecil Yue Nichang dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Matilah. Ketika Yue Chan Feng dan Yue Chan mendekat, Yue Chan mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Dia dengan cepat menembakkan or penghancur iblis yang sangat kuat ke arah Yue Chan Feng. Dia ingin menggunakan kekuatan or penghancur iblis untuk melukai Yue Chan Feng. Yue Chan Feng tidak menghindari bola penghancur iblis. Dia dengan cepat mengulurkan tangan kirinya dan meraih or penghancur iblis. Dia mengerahkan kekuatannya dan menghancurkan or penghancur iblis. Ledakan. Suara keras datang dari telapak tangan Yue Chen Feng. Gelombang or penghancuran iblis mengalir keluar melalui celah di antara jari-jarinya, menyebabkan udara bergolak dengan keras. Namun, tubuh Yue Chen Feng sebanding dengan alat dao kelas menengah. Ledakan The Demonic Destruction Orb tidak membahayakan dirinya. Ye kamu. Yue Chan sangat terkejut hingga matanya hampir keluar dari rongganya saat dia menyaksikan Yue Chen Feng menghancurkan bola penghancur iblis. Dia tidak menyangka tubuh Yue Chen Feng begitu aneh. Itu benar-benar di luar imajinasinya. Yue Chen Feng tetap di sini dengan patuh. Pada saat ini, Yue Rao, yang memegang tongkat berkepala naga, menginjak kehampaan dan muncul. Dia mengaktifkan niat daonya secara ekstrim. Bayangan tongkat seperti naga menabrak dan menabrak Yue Chen Feng dengan kekuatan seribu kati. Segel Langit Biru Yue Chen Feng mengedarkan seni rahasia Langit Biru dengan cepat. Dia menggambar kekosongan dengan tangan kirinya. Sejumlah besar pola dao dan kekuatan surgawi menyatu bersama dan diringkas menjadi segel hijau seukuran tangki air yang diukir dengan segel kuno. Itu menghancurkan bayangan tongkat berkepala naga dan meledak ke arah Yue Rao. Gemuruh. Kekosongan bergetar sesaat. Segel Langit Biru meledak. Kekuatan surgawi yang menakutkan dan niat dao dilepaskan pada saat yang sama mendistorsi area kosong yang luas. Yue Rao, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, terlempar, meninggalkan awan besar terkabut darah di udara. Yue Chan, gunakan metode lain apapun yang kamu miliki. Kalau tidak, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi. Yue Chan Feng memandang Yue Chan yang menjadi pucat karena ketakutan dan berkata dengan dingin. Aku adalah Ayah Nichang. Jika kamu menyakitiku, kamu akan dihukum oleh surga. Yue Chan berkata dengan keras. Sekarang kamu ingat bahwa kamu adalah Ayah Nichang. Saya pikir Anda sudah lupa. Yue Chan Feng mengejek dengan dingin sambil mendengus tawa. Anda. Yue Chan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak sabar untuk memotong Yue Chan Feng menjadi beberapa bagian. Lupakan saja, Demi Nichang, aku tidak akan mempersulitmu. Namun, jika Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda dan terus mengganggu saya, jangan salahkan saya karena memulai pembantaian. Yue Chan Feng memperingatkan dengan dingin. Dia mengendalikan Gu Fan Xing untuk secara paksa menerobos formasi penangkal setan seratus lapis yang menyelimuti kediaman lama keluarga Yue. Dia ingin meninggalkan tempat ini. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa lautan tanpa batas bawah langit malam. Gelombang bergulung menyapu langit dan menyelimuti seluruh kediaman lama keluarga Yue, menjebak mereka di lautan. Gulungan Surgawi Lautan Penguncian Ini adalah harta paling berharga dari Istana Laut Timur, gulungan langit Lautan Penguncian. Gulungan itu mengunci lautan. Para ahli Istana Laut Timur telah tiba. Ekspresi Yue Nichang sedikit berubah ketika dia melihat lautan menyelimuti kediaman lama keluarga Yue. Dia berteriak ketakutan. Seribu lima. Harta karun Istana Laut Timur, Diagram Surgawi Penguncian Laut. Melihat ombak yang bergulung dan menderu dalam kehampaan, ekspresi Ye Chen Feng tidak berubah sama sekali. Dengan pikiran, kuali burung vermilion keluar dari tubuhnya. Seperti meteor dengan ekor api panjang, ia bertabrakan dengan diagram langit penguncian laut bersama dengan Gu Fan Xing. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Boom-boom. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di Silo King Heavenly Diagram. Gelombang yang bergulung dengan keras terus-menerus dimusnahkan, menyebabkan seluruh kehampaan bergetar hebat. Namun, diagram Surgawi Penguncian Laut adalah harta karun gudao. Pertahanannya sangat kuat. Ye Chen Feng tidak dapat merobeknya meskipun dia mengendalikan dua harta karun gudao. Ye Chen Feng, jangan membuat perjuangan yang sia-sia. Anda tidak akan dapat melarikan diri dari sini. Pada saat ini, penguasa Istana Laut Timur, peta Hemingway, Sakuragi yang berkulit putih, anggun, dan dewasa, Hai Sanjian, yang sangat membenci Ye Chen Feng, dua lelaki tua dengan mata keruh dan kulit yang seperti kering seperti kulit pohon, seolah-olah mereka memiliki satu kaki di peti mati, dan Yue Gu, muncul bersama di kediaman lama keluarga Yue yang kacau. Saya ingin pergi, apakah Anda pikir Anda dapat menghentikan saya hanya dengan masa seperti Anda? Ye Chen Feng memandang peta Hemingway dan yang lainnya dan berkata dengan dominan. Niat pertempuran di tubuhnya tiba-tiba meletus. Seluruh tubuhnya seperti pedang tajam terhunus, menunjuk ke langit. Bocah sombong, aku pasti akan menghancurkanmu hari ini. Peta Hemingway mengeluarkan patung Dewa Laut. Gelombang kekuatan ilahi menyebar dari patung Dewa Laut. tekanan yang menakutkan membuat semua orang yang hadir merasa tercekik. Beri tahu orang-orang kerajaan Kirin untuk keluar. Anda tidak dapat mengancam saya hanya dengan Anda. Ye Chen Feng mengabaikan penindasan ilahi yang dilepaskan oleh patung Dewa Laut. Dia dengan lembut memeluk Yue Nichang, yang kesulitan bernapas, dan berkata dengan dominan. F.Asterisk, kalian pasangan yang tidak setia. Ketika saya menangkap Anda nanti, saya akan menggunakan seratus metode berbeda untuk menyiksa Anda dan mengirim Anda ke alam baka. Melihat Yue Nichang yang bersarang dipelukan Ye Chen Feng, dan mengingat penghinaan yang dibawa Ye Chen Feng padanya, Hai San Jian sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengertakan gigi dan bersumpah. Hari itu tidak akan pernah datang. Dengan itu, Cloud Trading Boots milik Ye Chen Feng muncul di bawah kakinya. Dia tiba-tiba melompat ke udara dengan Yue Nichang di tangannya. Dia menginjak pedang dan membuat diagram pedang. Seperti pedang ilahi yang terhunus dari sarungnya, dia merobek lapisan penindasan dan terbang menuju Hai San Jian yang ganas. Saat Ye Chen Feng terbang, peta Hemingway segera mengendalikan patung Dewa Laut untuk menyerang Ye Chen Feng. Sakuragi, dua tetua berjubah abu-abu, dan Yue Gu juga menyerang pada saat bersamaan. Mereka melepaskan keterampilan bumi yang kuat dan memutar kekosongan. Mereka ingin bekerja sama untuk melukai Ye Chen Feng dengan parah. Formasi Pedang Kiankun Delapan belas pedang Kiankun terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan dengan cepat memadat menjadi formasi pedang Kiankun. Mereka berputar di sekitar tubuh Ye Chen Feng dan memblokir serangan dari segala arah. Mereka mengguncang patung Dewa Laut. Teknik Kejutan Pada saat berikutnya, kekuatan jiwa dalam pikiran Ye Chen Feng benar-benar meletus. Seperti palu yang berat, mereka menabrak peta Hemingway dan lautan jiwa yang lain, menyebabkan jiwa mereka bergetar. Reaksi mereka untuk sementara tertunda, dan serangan terus-menerus mereka dihentikan dengan paksa. Suara mendesing. Ye Chen Feng maju selangkah, dan seratus pedang ditembakkan pada saat bersamaan. Pola dao pedang yang sangat tajam memotong semua rintangan dan merobek lapisan penghalang. Dia muncul di depan Hai San Jian, yang menjadi pucat karena ketakutan. Melihat Ye Chen Feng merobek ruang, Hai San Jian merinding di sekujur tubuhnya. Udara dingin menyerbu tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya mati rasa. Ketika dia bertemu dengan mata dingin Ye Chen Feng, Hai San Jian secara naluriah berbalik dan ingin melarikan diri. Namun, kekuatan pusing yang mengerikan meledak di benaknya, membuatnya merasa seolah-olah kepalanya telah dihancurkan oleh batu besar. Rasa pusing hebat terjadi di lautan jiwanya, dan pikirannya menjadi kosong. Bang! Ye Chen Feng dengan cepat menendang dan membidik tubuh bagian bawah Hai San Jian. Kekuatan yang mengerikan meledakkan tubuh bagian bawahnya, dan rasa sakit yang luar biasa menyebabkan Hai San Jian segera mendapatkan kembali kesadarannya. Dia mengeluarkan raungan yang menyayat hati, dan itu sangat menyakitkan sehingga dia berada di antara hidup dan mati. Saat peta Hemingway dan yang lainnya mengepung dan menyerang, Ye Chen Feng memeluk Yu Eni Chang dan mengangkat tubuhnya lagi. Dia menginjak wajah Hai San Jian, menghancurkan hidungnya dan mematahkan tulang pipinya. menghancurkan hidungnya dan meretakkan tulang pipinya. Dia kemudian menginjak Hai San Jian dari udara dan ke tanah. Bang! Hai San Jian, yang benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya, jatuh ke tanah, menciptakan lubang besar di lantai batu giyok putih. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya, dan lebih dari separuh tulangnya hancur. Formasi pedang kosmos, gabungkan. Tubuh Ye Chen Feng menyala saat dia memeluk tubuh lembut Yu Eni Chang dan menghindari berbagai keterampilan Tao. Dia mengendalikan formasi pedang kosmos dan menggabungkannya bersama, mengubahnya menjadi pedang besar yang dapat membelah langit dan membelah bumi. Itu membawa kekuatan penghancur yang mencengangkan dan memaksa peta Hemingway dan yang lainnya mundur. Setelah itu, Ye Chen Feng meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Sebelum peta Hemingway dan yang lainnya bisa menyerang, dia meninggalkan bayangan di udara dan muncul di samping Hai San Jian yang terluka parah hampir secara instan. Dia kemudian menginjak dada Hai San Jian, menyebabkannya roboh. Hai San Jian, aku bisa membunuhmu seperti membunuh seekor anjing. Beraninya kau mengancamku seperti ini. Sungguh lelucon. Ye Chen Feng memandang Hai San Jian yang muntah darah dan terluka parah dengan jijik dan arogan. Kamu Chen Feng, jangan berani-beraninya kamu menyakiti anakku. Melihat nyawa Hai San Jian dalam bahaya di bawah kaki Ye Chen Feng, Sakuragi panik dan berteriak padanya. Terima kasih. Saat Sakuragi selesai berbicara, Ye Chen Feng menembakkan cahaya pedang tajam dari ujung jarinya dan memenggal kepala Hai San Jian. Dia meninggal dengan mata terbuka lebar. Kamu Chen Feng, aku akan membunuhmu. Melihat kepala Hai San Jian dipotong, peta Hemingway dan Sakuragi langsung marah. Dua keterampilan Dao yang kuat turun dari langit dan meledak ke arahnya. Ahli keluarga Yue, dengarkan. Serang bersama, siapapun yang bisa melukai Ye Chen Feng akan mendapat hadiah besar. Yue Gu, yang memiliki ekspresi jelek, terus memanggil ahli keluarga Yue. Dia ingin bekerja sama untuk membunuh Ye Chen Feng. Ikan spiritual, empat hewan surgawi, cepat keluar dan bantu. Ye Chen Feng tidak panik meski dikepung. Dia memanggil ikan spiritual, Chaos Divine Beast, Golden Clear Dragon Blood Lion, Pegasus, dan Dual Headed Lizard dari Universe Mirror. Raja Pembantaian, Kang Sung Chen, dan yang lainnya juga bergegas ke rumah tua keluarga Ye. Mereka mengendalikan harta mereka masing-masing dan menyerang diagram surgawi penguncian laut. Mereka ingin merobek harta karun Gu Dao dan membunuh untuk masuk. Keluarga Yue, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu mundur sekarang, aku bisa menyelamatkanmu. Namun, jika kamu bersikeras-keras kepala, maka jangan salahkan aku karena memulai pembantaian. Ye Chen Feng memandang Yue Gu, Yue Chan, dan yang lainnya dengan tatapan tajam. Dia melepaskan aura pembunuh dan memperingatkan mereka dengan dingin. Kamu Chen Feng, kamu bajingan. Menyerah dengan patuh, Yue Gu, yang memiliki sesuatu untuk diandalkan, tidak tergerak dan berteriak keras. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Kaisar Naga Darah, yang panjangnya lebih dari seribu meter, muncul di tubuh Ye Chen Feng. Menghadapi keluarga Yue, Ye Chen Feng tidak menunjukkan belas kasihan. Dia siap untuk membunuh musuh dengan seluruh kekuatannya dan pergi bersama Yue Nichang. Tiba-tiba, seruling hijau muncul di tangan Yue Rao. Dia dengan lembut meniupnya, membuat suara indik telinga yang aneh. Dipengaruhi oleh suara seruling, Yue Nichang yang berwajah pucat, yang bersandar di dekat Ye Chen Feng, tertarik. Otaknya bingung, dan matanya langsung berubah menjadi merah darah. Pada saat berikutnya, or penghancur iblis muncul di tangan Yue Nichang. Sebelum Ye Chen Feng bisa bereaksi, dia menghancurkannya. 1006. Nichang Begitu bola penghancur iblis meledak, Ye Chen Feng bereaksi dengan cepat. Dia meraih or penghancur iblis dan dengan paksa mendorong Yue Nichang. Gemuruh. Daya ledak The Demonic Destruction orb langsung menelan Ye Chen Feng. Kekuatan ledakan yang mengerikan terus-menerus menghantam tubuhnya. Namun, pertahanan fisik Ye Chen Feng terlalu kuat. Orb penghancur iblis, yang cukup kuat untuk menghancurkan kaisar binatang tempur level 1, tidak bisa menyakitinya sama sekali. Kekuatan yang mencengangkan meletus dari tubuh Ye Chen Feng dan menerobos or penghancuran iblis. Dia muncul di samping Yue Nichang, yang kesadarannya telah dipengaruhi oleh musik seruling dan jatuh ke dalam kekacauan. Ye Chen Feng, kenapa kamu tidak menyerah? Jika kau terus melawan, aku akan menghancurkan jiwa Nichang dan membuatmu menyesalinya seumur hidupmu. Yue Rao mengangkat serulingnya dan memperingatkan dengan keras. Di bawah perintah Yue Rao, dua ahli dari keluarga Yue mendekati Ye Chen Feng, berniat untuk melukainya dalam pertempuran jarak dekat. Enyahlah. Ye Chen Feng tidak berharap keluarga Yue begitu tercelah. Mereka tidak hanya bersekongkol melawannya, mereka bahkan bersekongkol melawan Yue Nichang. Niat membunuh yang kuat muncul di hatinya. Kekuatan di lima titik akupunkturnya benar-benar meletus. Lebih dari 25 juta jin kekuatan melonjak keluar dari tubuhnya dan membombardir dua ahli dari keluarga Yue, langsung menghancurkan tubuh mereka. Otak pemakan dewa, makanlah. Melihat Yue Nichang sangat kesakitan, Ye Chen Feng dengan cepat mengendalikan otak pemakan dewa untuk melepaskan kekuatan melahap yang kuat. Itu menembus lautan jiwa Yue Nichang, berniat untuk melahap segel di lautan jiwanya. Ye Chen Feng, kamu memaksaku melakukan ini. Merasakan bahwa segel di laut jiwa Yue Nichang hancur, mata Yue Rao mengungkapkan jejak kekejaman. Dia meningkatkan frekuensi musik seruling dan langsung meledakkan segel di lautan jiwa Yue Nichang. Segel yang kuat meledak di lautan jiwa Yue Nichang, menghancurkan jiwa Yue Nichang. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Nichang. Ye Chen Feng tidak menyangka Yue Rao begitu kejam sehingga langsung meledakkan segelnya. Dia langsung panik. Jika jiwa Yue Nichang tercabik-cabik, tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak akan bisa menyelamatkan nyawa Yue Nichang. Melihat jiwa Yue Nichang tercabik-cabik oleh segel yang meledak sendiri, sejumlah besar pecahan jiwa muncul dari kedalaman laut jiwanya. Mereka menstabilkan jiwa yang terfragmentasi dan menahan serangan segel peledakan diri. Pada saat berikutnya, kekuatan yang melebihi imajinasi Ye Chen Feng meletus dari tubuh Yue Nichang. Itu langsung mengirim Ye Chen Feng terbang. Dia memuntahkan seteguk darah. Apa? Kekuatan macam apa ini? Bagaimana mungkin tubuh Nichang menyembunyikan kekuatan seperti itu? Ye Chen Feng dengan cepat menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia memandang Yue Nichang, yang mencengkeram kepalanya dengan kedua tangan dan dalam keadaan gila. Dia mengungkapkan ekspresi khawatir. Saat perhatian Ye Chen Feng tertarik oleh Yue Nichang, Haiming Wei yang bermata merah mengendalikan patung dewa laut untuk menekan Ye Chen Feng. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melukai Ye Chen Feng. Aku ingin kalian semua mati. Ye Chen Feng membuang pukulan, niat dao yang melonjak berubah menjadi sejumlah besar pola dao yang meruntuhkan langit. Pukulan itu membuat patung dewa laut terbang. Nichang, ada apa denganmu? Ye Chen Feng menggunakan langkah pedang dan mendekati Yue Nichang. Dia ingin memeriksa tubuhnya dan membantunya mendapatkan kembali akal sehatnya. Jangan mendekatiku. Ketika Ye Chen Feng mendekat, Yue Nichang, yang matanya merah, menjerit kesakitan. Gelombang kekuatan yang melebihi imajinasi Ye Chen Feng menyebar dari tubuhnya, membombardir Ye Chen Feng dan mencegahnya mendekat. Saat ini, peta Hemingway, Yue Gu, dan yang lainnya terus menyerang. Mereka ingin membunuh Ye Chen Feng dan Yue Nichang bersama. Kalian semua layak mati. Tidak dapat mendekati Yue Nichang, Ye Chen Feng yang marah memanggil kedua doppelganger-nya. Mereka menyerbu ke dalam kehampaan, menghadapi serangan keterampilan dao. Dia ingin membunuh dua pembangkit tenaga listrik terlebih dahulu, lalu menemukan cara untuk membantu Yue Nichang mendapatkan kembali akal sehatnya. Sementara Ye Chen Feng menyerang dengan dua doppelganger-nya, ikan spiritual, Chaos Divine Beast, dan empat level 8 Heavenly Beast lainnya juga terbang ke dalam kehampaan, meluncurkan serangan ganas ke pusat kekuatan keluarga Yue. Mengaum. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit. Rumah tua keluarga Yue berdering dengan raungan naga yang marah. Naga Jiao Hitam berkepala dua yang terluka oleh Ye Chen Feng sebelumnya muncul. Itu memutar tubuhnya yang besar dan menyerang Ye Chen Feng. Little Jiao Dragon, kamu memiliki suara yang bagus. Lihat aku mencabik-cabikmu. Setelah menyempurnakan kerangka macan putih, Chaos Divine Beast hanya selangkah lagi untuk menerobos menjadi level 9 Heavenly Beast. Dengan kerangka itu, ia sudah bisa menggunakan bagian dari Mystic yang diwarisinya. Itu membuka mulutnya dan meraung. Empat sayap merahnya mengepak dengan keras, menciptakan badai yang kuat. Itu menyerang naga Jiao Hitam berkepala dua dan mulai bertarung sengit di udara. Meskipun level Chaos Divine Beast lebih rendah dari naga Jiao Hitam berkepala dua, Mystic yang diwariskannya jauh lebih kuat daripada naga Jiao Hitam berkepala dua. Kedua Heavenly Beast bertarung sengit di udara. Mereka seimbang dan tidak menyerah satu sama lain. Jika saya bisa menghancurkan sekte setan barat, saya juga bisa menghancurkan keluarga Yue Anda. Saya juga bisa menghancurkan istana Laut Timur. Tunggu saja saya untuk menghapus nama Anda dari daftar. Kata Ye Chen Feng dengan niat membunuh. Dia menyulut garis darah Iblis Surgawi dan berubah menjadi tubuh Iblis Surgawi. Dia memegang Heavenly Halbert di satu tangan dan Emperor Celestial Sword di tangan lainnya. Dia mulai membunuh dengan gila-gilaan, membunuh pembangkit tenaga listrik dari dua pembangkit tenaga listrik seperti angin puyuh. Ayo bekerja sama untuk membunuh bajingan kecil ini. Kekuatan tempur Ye Chen Feng berada di luar imajinasi. Peta Hemingway, Sakuragi, dua kaisar binatang tempur tingkat 6, dan Yue Gu menyerang Ye Chen Feng bersama-sama. Mereka ingin melukainya dengan parah. Namun, setelah berubah menjadi tubuh Iblis Surgawi, tubuh Ye Chen Feng mendekati level artefak Dao tingkat tinggi. Kekuatan fisiknya meningkat menjadi 150 juta jin. Serangan yang diluncurkan oleh peta Hemingway dan yang lainnya tidak dapat melukai Ye Chen Feng sama sekali. Tebasan Garis Lurus Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dan merobek serangan itu. Seluruh tubuhnya seperti kilatan cahaya saat dia menebas udara. Dia menikam pedangnya ke arah Hemingway Map, yang baru saja menembus ke level 5 Combat Beast Emperor. Fragmen Artefak Dao, Pertahanan Merasakan niat membunuh dari tebasan garis lurus, peta Hemingway memanggil pecahan artefak Dao untuk diblokir di depannya, menghalangi pukulan fatal tebasan garis lurus. Namun, kekuatan pedang Ye Chen Feng terlalu besar. Tebasan garis lurus menembus fragment artefak Dao seperti pisau panas menembus mentega. Kekuatan yang tersisa tidak berkurang saat menusup ke arah dada peta Hemingway. Dia ingin menembus dadanya dan membunuhnya. Pada saat kritis ini, dua kaisar binatang tingkat 6 berjubah abu-abu menyerang dari kiri dan kanan. Mereka menggunakan teknik Taois mereka yang kuat dan membombardir Ye Chen Feng seperti gelombang laut. Mereka dengan paksa menghentikan serangannya dan menyelamatkan He Ming Tu, yang berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Guntur Suci Awal Ungu Ye Chen Feng memiliki terlalu banyak metode menyerang. Setelah serangannya diinterupsi oleh dua kaisar binatang tempur tingkat 6, dia segera mengendalikan Guntur Suci Awal Ungu untuk keluar dari tubuhnya. Itu berubah menjadi gelombang guntur dan membombardir peta Hemingway dan yang lainnya. Off! Off! Di bawah serangan Sekret Thunder of Purple Beginnings, pertahanan peta Hemingway dan yang lainnya segera runtuh. Guntur Suci yang mengerikan menghempaskan mereka, tubuh mereka dimutilasi dengan parah. Pergi ke neraka! Apa yang terjadi pada Yue Nichang benar-benar memicu niat membunuh di hati Ye Chen Feng? Dia seperti singa yang marah, mengeluarkan raungan yang tak terkendali. Dia mengendalikan Sekret Thunder of Purple Beginnings, Dual Polarity Ancient Heavenly Water, dan Deat Blaze untuk keluar dari tubuhnya. Dia dengan gila-gilaan membantai tuan dari keluarga Yue yang mendekatinya. Dalam sekejap mata, hampir sepuluh tuan dari keluarga Yue dibunuh oleh Ye Chen Feng. Sejumlah besar darah berceceran dan mengalir ke celah-celah yang saling silang di tanah. Itu seperti aliran darah yang aneh. Menyaksikan kekuatan serangan mengejutkan Ye Chen Feng dan peta Hemingway yang terluka parah, Yue Gu sangat terkejut. Rasa takut yang kuat muncul di hatinya. Pergi! Merasa bahwa situasinya benar-benar di luar kendali, peta Hemingway menarik gulungan surgawi penyegelan laut yang menyegel rumah tua keluarga Yue seperti gelombang pasang. Dia ingin mundur. Namun, pada saat ini, Kang Sung Chen dan tiga lainnya muncul dan menutup rute pelarian mereka, memotong pikiran mereka untuk melarikan diri. 1007. Bagan Surgawi Kunci Laut, Pertahanan Terperangkap dalam situasi putus asa, peta Hemingway segera mengendalikan bagan surgawi kunci laut untuk menyelimuti mereka berlima, membentuk laut tanpa batas untuk memblokir serangan Ye Chen Feng, Kang Sung Chen, dan yang lainnya. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Pedang surgawi tanpa batas. Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang dan memasukkannya ke dalam pedang kaisar surga, mengaktifkan kehebatan roh pedang kaisar surga. Dia terus-menerus menebas lampu pedang yang seperti dao tanpa batas, dengan ganas menyerang bagan surgawi kunci laut. Harta karun Gu Dao, kaudron burung Vermilion, dan Gu Fan Xing juga berada di bawah kendali kehendaknya, terus-menerus menyerang bagan surgawi kunci laut. Mereka bertekad untuk merobek bagan surgawi kunci laut dan membunuh peta Hemingway dan yang lainnya. Kang Sung Chen dan yang lainnya juga menggunakan teknik dao mereka yang kuat untuk menyerang bagan surgawi kunci laut. Di bawah gelombang teknik dao, retakan mulai muncul di Sea Lock Heavenly Chart. Peta Hemingway, yang mengendalikan bagan surgawi kunci laut untuk bertahan dengan sekuat tenaga, terus memuntahkan darah dan sepertinya berada di ambang kehancuran. Mengapa orang-orang dari kerajaan Kirin belum datang? Yue Chan, yang tidak bisa bertahan melawan serangan boneka pedang dan dipenuhi luka, berteriak di dalam hatinya. Jika orang-orang dari kerajaan Kirin masih belum muncul, kekuatan Ye Chen Feng akan cukup untuk menghancurkan keluarga Yue dan memusnahkan mereka dari benua timur. Jangan pelit dengan Destruction Demonic Pulse. Yue Rao, yang diselimuti aura iblis dan memiliki bayangan iblis yang besar, memerintahkan dengan keras. Dia mengeluarkan semua Destruction Demonic Pulse di tubuhnya dan menyerang dua klon dan tiga binatang surgawi. Melihat mutiara iblis kehancuran yang menyerang mereka dengan kecepatan tinggi, boneka pedang boneka dan Singluo tidak takut sama sekali. Mereka menjalin cahaya pedang dan cahaya bintang, membentuk jaring serangan besar, menyelimuti semua mutiara iblis penghancur dan menyebabkannya meledak. Ledakan, ledakan. Ledakan memekakan telinga terdengar tak henti-hentinya. Kekuatan ledakan yang mengerikan meledakan seluruh kekosongan menjadi berkeping-keping, mengisinya dengan retakan yang saling silang. Namun, boneka pedang dan dopelganger Singluo, yang berada di pusat ledakan, tidak terpengaruh sama sekali. Mereka merobek lapisan ledakan dan mendekati Yue Rao, Yue Chan, dan yang lainnya. Setelah menyaksikan betapa menakutkannya boneka pedang dan dopelganger Singluo, Yue Chan dan yang lainnya memutuskan untuk mundur. Namun, saat mereka akan mundur, serangkaian suara yang menusuk telinga terdengar. Pada saat kritis ini, lebih dari sepuluh ahli kerajaan Kirin melesat di udara, yang diwarnai merah oleh darah, dan bergegas ke rumah keluarga Yue. Hentikan, kalian semua, hentikan. Seorang ahli bis emperor peringkat enam dari Kirin Divine Nation, yang mengenakan baju besi perak, mahkota di kepalanya, dan memegang tombak perak di tangannya, melihat situasi di depannya. Ekspresinya menjadi gelap saat dia memberikan perintah yang tak tertahankan. Namun, Yue Chan Feng dan yang lainnya mengabaikannya dan terus menyerang. Mereka bertekad untuk merobeksi Siling Heavenly Scroll. Sialan, aku memintamu untuk berhenti. Apakah kamu tuli? Tatapan pria lapis baja perak itu mengunci Ye Chen Feng, yang menyerang paling ganas. Dengan sekejap, dia mendekati Ye Chen Feng dan berteriak dengan marah. Saat dia selesai berbicara, Ye Chen Feng dengan cepat membalikkan tubuhnya. Pedang Kaisar Surgawi di tangannya bersinar dengan pancaran dao inten saat menyapu kekosongan dan menebas. Pria lapis baja perak itu tidak menyangka Ye Chen Feng berani menyerangnya. Ekspresinya berubah saat dia segera mengangkat tombak peraknya untuk membela diri. Ketika Kaisar Pedang Surgawi yang menakutkan menebas tombak perak pria berbaju besi perak itu, kekuatan lebih dari 150 juta kilogram ditransmisikan ke lengannya. Itu langsung mematahkan lengannya, menyebabkan darah dalam jumlah besar menyembur keluar. Saat pria berbaju besi perak itu hendak mengelak, kekuatan memusingkan yang kuat meledak ke lautan jiwa, menyebabkan reaksinya menjadi sedikit lamban. Pada saat berikutnya, seni rahasia surga hijau Ye Chen Feng beredar dengan cepat. Segel hijau dengan pola daubawaan yang mengalir menghantam dada pria lapis baja perak itu. Itu menembus pertahanan tubuhnya dan mengirimnya terbang. Setelah mengirim pria lapis baja perak itu terbang dengan satu serangan, Ye Chen Feng melanjutkan dengan serangan lain. Pedang Kaisar Surgawi di tangannya berubah menjadi daubagung yang tak terbatas. Di bawah tatapan ngeri pria lapis baja perak itu, Ye Chen Feng menebas tubuhnya yang terluka parah menjadi dua dengan satu serangan, membunuhnya dalam sekejap. Sialan, beraninya kau membunuh ahli kerajaan Kirin. Setelah menyaksikan adegan Ye Chen Feng membunuh seorang ahli dari kerajaan Kirin, Kaisar binatang tempur level lima muda dengan pakaian mewah berkata dengan ekspresi ganas. Lengan kanannya ditutupi dengan sisik binatang iblis. Pria muda dengan pakaian mewah ini tidak lain adalah Pangeran Kedelapan, yang bertarung dengan Ye Chen Feng untuk seni Dewa Langkah Pedang di Pulau Abadi. Pada akhirnya, salah satu lengannya dipotong oleh Ye Chen Feng. Jadi bagaimana jika dia membunuhnya? Ye Chen Feng menatap dingin ke Pangeran Kedelapan dan berkata tanpa belas kasihan, jika kamu tidak mempelajari pelajaranmu, aku akan membunuhmu juga. Kamu, itu kamu. Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, Pangeran Kedelapan mengangkat alisnya. Melalui sinar bulan yang terang, dia melihat pedang Kaisar Surgawi dengan jelas dan segera mengenali identitasnya. Bagus, bagus, bagus. Aku sudah lama mencarimu. Aku tidak berharap melihatmu di sini. Ini bagus, ini menyelamatkanku dari kesulitan mencarimu di seluruh dunia. Memikirkan balas dendam karena kehilangan lengannya, niat membunuh di mata Pangeran Kedelapan semakin meningkat. Pangeran Kedelapan, Selamatkan Aku Peta Hemingway, yang menghadapi serangan sengit dari Kang Sung Chen dan tiga lainnya, berada di ambang kehancuran dan meminta bantuan dengan keras. Semuanya, dengarkan perintahku. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan satupun dari mereka kabur. Mata Pangeran Kedelapan berkilat dengan niat membunuh saat dia memerintahkan dengan keras. Kedatangan para ahli dari kerajaan Kirin langsung membalikkan keadaan. Namun, kekuatan Kang Sung Chen dan yang lainnya sama menakutkannya. Mereka bertarung sengit di udara di atas rumah tua keluarga Yue. Serangan mengerikan itu mengguncang seluruh rumah tua keluarga Yue dengan keras, dan banyak bangunan hancur. Komandan Bai, tangkap dia. Aku akan memotong anggota tubuhnya dan mengubahnya menjadi tongkat manusia. Aku akan membuatnya memohon kematian. Pangeran Kedelapan memerintahkan dengan dingin. Ya. Seperti hantu, lelaki tua berbaju hitam itu melayang di belakang Pangeran Kedelapan. Dia terlihat tua, tapi dia mengeluarkan aura yang sangat berbahaya. Nirwana. Ketika Yue Chen Feng bersentuhan dengan cahaya gemerlap di mata lelaki tua berpakaian hitam itu dan merasakan aura seperti gunung memancar dari tubuhnya, pupil matanya mengerut saat dia mengungkapkan ekspresi muram. Tampaknya Pangeran Kedelapan sangat dihargai di Kerajaan Kirin. Kali ini, dia benar-benar mengikuti seorang ahli Nirwana sebagai pengawalnya, mengawalnya. Desir. Tria tua berbaju hitam itu maju selangkah. Seluruh tubuhnya muncul di depan Yue Chen Feng seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia dengan lembut mengulurkan tangan kanannya dan meraih dada Yue Chen Feng. Serangan ini tampak biasa, tapi itu membuat rambut Yue Chen Feng berdiri tegak. Dia tidak ragu menggunakan langkah pedang untuk menghindar. Ledakan. Saat Yue Chen Feng mengelak, ruang di mana dia beberapa saat yang lalu telah dipatahkan oleh pegangan orang tua itu. Lima lubang hitam muncul di angkasa dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Sangat kuat. Para ahli Nirwana Rilem dari Kerajaan Ilahi memang menakutkan. Melihat serangan lelaki tua berbaju hitam itu, ekspresi Yue Chen Feng menjadi lebih serius. Kecepatannya tidak lambat, tapi itu tidak berguna. Saat dia berbicara, pria tua berpakaian hitam itu menggunakan gerak kaki yang aneh dan langsung muncul di depan Yue Chen Feng. Dia melambaikan tangan tuanya yang keriput dan terus menyerang Yue Chen Feng. Serangan ganas memaksa Yue Chen Feng mundur selangkah demi selangkah. Pelanggaran Yue Chen Feng benar-benar ditekan. Setelah mengalami kekuatan menakutkan dari lelaki tua berbaju hitam, Yue Chen Feng segera memanggil kembali boneka pedang dan dopelganger Xing Luo untuk melawan lelaki tua berbaju hitam itu. Namun, kekuatan lelaki tua berbaju hitam itu di luar imajinasi. Metode serangannya tidak terbatas. Yue Chen Feng tidak bisa menahan serangannya bahkan dengan bantuan dopelganger-nya. Nak, saat aku menangkapmu, aku akan membiarkanmu merasakan semua rasa sakit di dunia. Aku akan menyiksamu selama seratus tahun sebelum mengirimmu ke surga barat. Melihat Yue Chen Feng dalam bahaya dan berulang kali menghindar, senyum sinis di wajah pangeran ke-8 semakin lebar. Seolah-olah dia sudah memahami hidup dan mati Yue Chen Feng. 1008. Segel Kirin Sejati Pria tua berpakaian hitam itu meraung keras. Tangannya dengan cepat berputar, mengembun menjadi segel cahaya raksasa. Dan di dalam segel cahaya ini, sejumlah besar pola dao berlipat ganda, berubah menjadi dewa binatang kirin yang luar biasa. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Bang. Segel Kirin Sejati menyerang, menyebabkan udara meledak. Segel Kirin yang menakutkan menyapu segalanya, seperti Kirin yang menghancurkan dunia saat membombardir Yue Chen Feng. Luka Bakar Garis Keturunan Empyrean Segel Langit Biru Merasa bahwa trukirin seel pria berpakaian hitam itu benar-benar terkunci padanya, Yue Chen Feng tidak bisa menghindarinya. Dia segera menyulut garis keturunan empireannya dan dengan gila-gilaan menarik kekuatan surga dalam jumlah besar untuk menyatu ke dalam tubuhnya. Dia menyimpulkan arti dari grit dao dan memadatkan segel langit biru untuk dicoret. Bang. Kedua telapak tangan besar bertabrakan, meledak dengan cahaya dao yang tak ada habisnya. Kekuatan yang mengerikan menyapu ke segala arah seperti gelombang yang mengamuk. Yue Chen Feng menyulut garis keturunan empirean dan memadatkan segel langit biru. Meski menakutkan, kekuatan pria tua berpakaian hitam itu jauh melampaui dirinya. Setelah kedua telapak tangan bertabrakan selama dua nafas waktu, Blue Sky Seal hancur. Namun, Yue Chen Feng menggunakan dua nafas waktu ini untuk menghindar ke dalam kehampaan. Pada saat Yue Chen Feng mengelak, pria tua berpakaian hitam itu mendekatinya dengan kecepatan yang lebih cepat. Tangan tuanya yang keriput meraih dada Yue Chen Feng, menembusnya. Mem, after image kecepatan. Setelah menembus dada Yue Chen Feng, pria tua berpakaian hitam itu tidak senang. Sebaliknya, dia khawatir. Dia menemukan bahwa apa yang dia tembus bukanlah tubuh asli Yue Chen Feng, tetapi bayangan kecepatan. Teknik Vertigo Setelah menggunakan Cloud Stepping Boots untuk menipu pria tua berpakaian hitam itu, jiwa Yue Chen Feng benar-benar meledak, membentuk kekuatan yang memusingkan seperti palu yang berat. Itu dengan kejam menabrak lautan spiritual pria tua berpakaian hitam itu, menyebabkan jiwanya bergetar. Pembakaran garis keturunan naga, transformasi naga sejati. Memanfaatkan kesempatan ini, Yue Chen Feng menyulut darah naga di sekujur tubuhnya. Kekuatan jiwanya melonjak, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi naga darah yang mungkin mengguncang langit. Dia membuka mulut berdarahnya, dan dengan aura pembunuh, dia menyerang pria tua berpakaian hitam itu. Setelah lelaki tua berjubah hitam itu sadar kembali, dia dengan cepat memasang pertahanan. Tangannya yang sudah tua bergerak cepat saat dia membuat beberapa pola dao. Dia menyerang bentuk naga asli Yue Chen Feng dari jarak dekat. Namun, kekuatan transformasi naga sejati Yue Chen Feng terlalu menakutkan. Itu merupakan ancaman besar bagi lelaki tua berpakaian hitam itu. Di bawah putaran demi putaran serangan ganas, pria tua berpakaian hitam itu terluka. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tiga kepala dan enam tangan. Meski terluka, lelaki tua berjubah hitam itu mengangkat kepalanya ke belakang dan meraung. Energi iblis menyembur keluar dari tubuhnya, seolah-olah dia sedang berdiri di tengah lautan luas. Energi iblisnya yang menakutkan melonjak ke surga saat dia berubah menjadi bentuk berkepala tiga, berlengan enam. Melambaikan ke enam tangannya, dia dengan paksa memblokir serangan transformasi naga sejati. Ledakan. Suara seperti ledakan bintang terdengar. Pria tua berpakaian hitam dengan kekuatan yang menakutkan akhirnya menghancurkan transformasi naga sejati. Namun, pertahanan fisik Ye Chen Feng terlalu kuat. Kekuatan yang tersisa mengerikan hanya menyebabkan dia luka ringan. Menarik. Saya tidak menyangka bahwa dengan kekuatan Anda sebagai kaisar binatang tempur kelas 4, Anda sebenarnya bisa setara dengan saya. Anda benar-benar mengejutkan saya. Pria tua berpakaian hitam memandang Ye Chen Feng, yang berdarah dari sudut mulutnya dan tidak terluka parah. Ekspresinya menjadi sangat suram. Garis darah yang mulia surgawi, garis darah iblis ilahi, fusi. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan darah yang bergolak di tubuhnya. Dia mengendalikan perpaduan cepat dari dua garis keturunan dan meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Saat kekuatan Ye Chen Feng meningkat dengan mantap, pangeran ke-8 tiba-tiba melepaskan harta daonya, Blue Ox Seal. Itu berubah menjadi Blue Ox yang hidup, menghancurkan kehampaan saat itu menuju Ye Chen Feng. Dao dari dua ekstrim kehidupan dan kematian. Saat segel sapi hijau menyerang, beberapa niat dao besar menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng, berubah menjadi cakram dao hidup dan mati, dan dengan ganas membombardir segel sapi hijau. Retakan. Segel sapi hijau tidak dapat menahan dao dari dua ekstrim kehidupan dan kematian Ye Chen Feng. Itu segera hancur, dan seluruh segelnya hancur ratusan meter jauhnya. Saat pangeran ke-8, yang ekspresinya berubah drastis, hendak menarik segel sapi hijau, Doppelganger Singluo mendekatinya dan menjalin sejumlah besar pola bintang untuk menyerang pangeran ke-8. Meskipun Doppelganger Singluo adalah harta karun dao, kekuatannya hanya sedikit lebih lemah dari harta karun gu dao. Itu sebanding dengan ahli kaisar binatang tempur kelas 6. Di bawah serangan penuhnya, serangan pangeran ke-8 langsung ditekan. Itu. Ketika lelaki tua berpakaian hitam itu melihat bahwa pangeran ke-8 dalam bahaya, matanya menunjukkan tatapan galak yang kuat. Enam tombak hitam pekat, yang merupakan artefak dao tingkat menengah, muncul di tangannya. Mereka seperti enam naga dari laut, menggulung kehampaan dan menusuk ke arah Ye Chen Feng. Boneka pedang, pertahanan. Melihat bahwa kehampaan terus-menerus terkoyak di bawah serangan pria tua berpakaian hitam itu, Ye Chen Feng segera memerintahkan boneka pedang untuk memblokir di depannya, menggunakan tubuhnya untuk memblokir tombak yang mengejutkan. Teknik vertigo. Ketika sejumlah besar api memercik ke permukaan boneka pedang, kekuatan jiwa Ye Chen Feng meledak, membentuk kekuatan vertigo yang kuat yang terus membombardir pria tua berpakaian hitam itu. Meskipun vertigo tidak banyak berpengaruh pada lelaki tua berpakaian hitam itu, hal itu kurang lebih memengaruhinya sampai batas tertentu. Formasi pedang kian kun, selas. Memanfaatkan kesempatan singkat ini, 18 pedang kian kun terbang keluar dari tubuhnya dengan suara yang menusuk telinga, menyerang pria tua berpakaian hitam itu secepat kilat. Merasakan ancaman dari formasi pedang kian kun, lelaki tua berpakaian hitam itu dengan cepat melambaikan kenam tangannya, dan sejumlah besar niat dao meledak dari tombak hitam, seperti sungai yang mengalir deras, mengguncang 18 pedang kian kun. Pedang jiwa, fusion. 18 pedang kian kun ditolak oleh pria tua berpakaian hitam itu, dan Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang untuk bergabung ke dalam formasi pedang kian kun, meningkatkan kekuatan formasi pedang, dan terus menyerang pria tua berpakaian hitam itu. Jiwa pedang, kamu benar-benar memadatkan jiwa pedang. Pupil pria tua berpakaian hitam itu berkontraksi ke lubang kecil yang paling berbahaya, menunjukkan sedikit keterkejutan, dan niat membunuh di hatinya menjadi lebih kuat. Seseorang yang memadatkan jiwa pedang pasti jenius di antara para jenius, monster yang mengerikan. Selama orang ini diberi cukup waktu untuk tumbuh, dia pasti akan tumbuh menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Di zaman kuno, kerajaan Kirin juga pernah menjadi musuh dengan ahli manusia yang telah memadatkan jiwa pedang, dan pada akhirnya, membayar harga yang sangat menyakitkan untuk akhirnya membunuhnya. Kekuatan keseluruhan kerajaan Kirin sedikit lebih lemah daripada kerajaan ilahi sembilan surga, dan kerajaan ilahi oktahed, sampai batas tertentu, juga terkait dengan ahli pembudidaya pedang ini. Bos, bertahanlah, aku akan segera merobek naga berkepala dua ini untuk membantumu. Melihat bahwa Ye Chen Feng mengalami kesulitan melawan lelaki tua berpakaian hitam itu, Divine Beast of Chaos meraum dan terus menggunakan sihir warisannya untuk menyerang naga berkepala dua, menghancurkan sisik naga hitam yang menutupi tubuh naga, dengan parah. Melukai tubuhnya, dan memaksanya mundur selangkah demi selangkah. Darah mengalir keluar dari tubuhnya seperti hujan. Meskipun Kang Sung Chen dan yang lainnya tidak memiliki keuntungan yang luar biasa, kerajaan Kirin, istana Laut Timur, dan keluarga Yue tidak memiliki keuntungan sama sekali. Pertempuran sengit menjadi semakin intens, dan keluarga Yue dihancurkan tanpa bisa dikenali. Dua pertiga bangunan hancur, dan hati Yue Chan serta yang lainnya berdarah. Mereka menyesal memulai perang di keluarga Yue. Bahkan jika Yue Chen Feng terbunuh pada akhirnya, keluarga Yue tidak akan dapat pulih tanpa waktu beberapa tahun. Segel Kilin Sejati Melihat situasinya menjadi tidak terkendali, pria tua berpakaian hitam yang bertarung sengit dengan Yue Chen Feng dan menghadapi formasi pedang kosmos kehilangan kesabarannya. Dia menggerakkan enam lengannya bersama-sama dan menghabiskan sejumlah besar kekuatan setengah iblisnya dengan segala cara untuk memadatkan enam segel kilin. Seperti enam kilin yang marah, mereka menerobos formasi pedang kosmos dan menyerang Yue Chen Feng. Tidak baik. Merasakan kengerian tru kilin seal, ekspresi Yue Chen Feng sedikit berubah, dan dia dengan cepat mengelak dengan Cloud Stepping Boots. Namun, pada saat Yue Chen Feng mengelak, kenam segel kilin sejati meledak, membentuk kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Itu menghantam tubuh Yue Chen Feng dengan keras, membuatnya terbang. Tubuhnya, yang sebanding dengan instrumen tau bermutu tinggi, berlumuran darah. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya, dan itu ternoda darah. Seribu sembilan. Nak, kamu telah kehilangan kentunganmu. Beri aku hidupmu. Mata pria tua berjubah hitam itu dipenuhi dengan niat membunuh. Kenam lengannya bergerak bersamaan, memegang enam tombak hitam pekat. Dia menusuk mereka ke arah Yue Chen Feng yang terluka parah, mencoba membunuhnya. Komandan Bai, jangan bunuh dia. Biarkan dia hidup. Aku ingin menyiksanya sampai mati. Pangeran Kedelapan, yang telah berubah menjadi bentuk berkepala tiga dan berlengan enam untuk mempertahankan diri dari serangan ganas dari Doppel Ganger Singluo, sangat gembira saat melihat Yue Chen Feng jatuh ke tanah. Namun, gangguan ini memberi kesempatan kepada Doppel Ganger Singluo. Doppel Ganger itu tiba-tiba mendekat dan menyerangnya terus-menerus. Ketika Pangeran Kedelapan menggunakan tekniknya untuk bertahan melawan Doppel Ganger Singluo, Doppel Ganger Singluo tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan merobek pertahanannya. Dia menggunakan bahunya untuk memukul dada Pangeran Kedelapan dan membuatnya terbang. Suara tulang patah terdengar dari dadanya. Dia memuntahkan setegup darah ke arah langit, dan seluruh tubuhnya dikirim terbang mundur. Dengan tulang dadanya hancur, Pangeran Kedelapan buru-buru menelan pil obat untuk menstabilkan lukanya. Dia dengan cepat melambaikan kenam tangannya dan mengeluarkan raungan seperti naga atau harimau saat dia terus melawan Doppel Ganger Singluo. Namun, pertahanan Doppel Ganger Singluo terlalu kuat. Raungan menderu yang dikeluarkan oleh Pangeran Kedelapan tidak bisa melukai tubuhnya sama sekali. Serangannya terus ditekan. Kamu ingin membunuhku. Kamu terlalu lemah. Ye Chen Feng tidak peduli dengan lukanya. Dia bergerak cepat dengan Cloud Stepping Boots miliknya. Dia menciptakan bayangan aneh di udara dan menghindari enam lampu tombak mengejutkan pria berjubah hitam itu. Dia menghindari mereka di udara. Saya ingin melihat berapa kali Anda bisa menghindarinya. Pria tua berpakaian hitam meningkatkan kecepatan serangannya secara maksimal. Enam tombak hitam pekat menyerang secara maksimal. Garis-garis lampu tombak yang sangat tajam benar-benar menutup ruang penghindaran Ye Chen Feng, membuatnya tidak mungkin untuk mengelak atau bersembunyi. Anda memaksa saya untuk melakukan ini. Mantra Roh Kehidupan, Pembakaran Dengan hidupnya tergantung pada seutas benang, Ye Chen Feng tidak lagi ragu-ragu. Dia langsung membakar lima ribu tahun umurnya. Kekuatan hidup yang agung keluar dari tubuhnya, langsung menekan luka-lukanya dan mendorong kekuatannya untuk terus meningkat. Segera, dia melampaui level 5 Beast Emperor, level 6 Beast Emperor, dan mencapai batas level 6 Beast Emperor. Dia mengendalikan formasi pedang semesta yang terbang dengan kecepatan tinggi untuk memblokir gerakan membunuh pria tua berpakaian hitam itu. N. Kekuatan supernatural macam apa ini? Merasakan bahwa wilayah Ye Chen Feng telah mencapai puncak kaisar binatang tempur tingkat 6 dalam sekejap, mata lelaki tua berpakaian hitam itu melebar, seolah-olah dia telah melihat hantu. Kemampuan ilahi seperti itu tidak terbayangkan. Dia bahkan belum pernah mendengarnya, apalagi melihatnya. Vermilion Bird Cauldron, Gu Fan Xing, bunuh mereka semua. Dengan kekuatannya yang meningkat tajam, Ye Chen Feng meludahkan dua suap esensi darah ke dalam dua harta karun Gu Dao, meningkatkan kekuatan dari dua harta karun Gu Dao. Mereka menyerang lelaki tua berpakaian hitam itu dari kedua sisi. Dengan kekuatan Ye Chen Feng yang meningkat tajam, dia mengendalikan dua harta karun Gu Dao untuk menyerang dengan kekuatan yang lebih besar. Dia terus-menerus merobek lampu tombak yang datang ke arahnya seperti dua meteor, menyerang lelaki tua berpakaian hitam itu terus-menerus, sangat membatasi serangannya dan memberinya tekanan besar. Sial, bagaimana bocah ini punya begitu banyak trik di lengan bajunya? Untuk pertama kalinya, lelaki tua berpakaian hitam itu merasakan tekanan dari Ye Chen Feng. Dia dengan cepat membuka mulutnya dan meludahkan segel kuno kepala binatang buas, menghalangi serangan Vermilion Bird Cauldron dan Gu Fanzing. Anda baru saja bersenang-senang, sekarang giliran saya. Mantra roh kehidupan hanya dapat meningkatkan kekuatan seseorang untuk waktu yang terbatas. Ye Chen Feng tidak membuang waktu. Dia menginjak tangga pedangnya dan terbang menuju pria tua berpakaian hitam itu dalam sekejap, memulai serangan untuk pertama kalinya. Formasi pedang kosmis, pencekikan. Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengendalikan pedang kian kun yang meratap untuk berputar dengan cepat. Seperti tornado pedang yang melolong, mereka menyerang pria tua berjubah hitam itu. Saat kekuatan Ye Chen Feng meningkat, kekuatan formasi pedang kosmos meningkat beberapa kali. Di bawah serangan formasi pedang kosmos, retakan muncul pada enam tombak hitam artefak dao kelas menengah di tangan lelaki tua berpakaian hitam itu. Seluruh tubuhnya terjebak dalam formasi pedang kosmos, tidak dapat melarikan diri. Sejumlah besar darah merembes keluar dari luka pedang di permukaan tubuhnya. Aku tidak menyangka semut sepertimu bisa menyakitiku. Merasakan semakin banyak luka di tubuhnya, lelaki tua berpakaian hitam itu merasa sangat terhina. Dia menyalakan kekuatan garis keturunannya dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuatnya. Seluruh tubuhnya sekuat baja, dan kekuatan iblisnya yang melonjak menyebabkan seluruh kekosongan bergetar. Saat ini Anda tidak lagi cocok untuk saya. Serahkan hidupmu dengan patuh. Meskipun perbedaan kekuatan antara kaisar binatang tempur kelas enam dan nirvana seperti surga dan bumi, dua kekuatan garis keturunan dan hampir seratus juta pon kekuatan sepenuhnya menutupi perbedaan kekuatan. Selain posisi formasi pedang kosmik, Ye Chen Feng memiliki beberapa kartu truf di tangannya. Dia benar-benar mampu membunuh lelaki tua berpakaian hitam nirvana. Merusak. Pria tua berpakaian hitam, yang kekuatannya meningkat pesat, meraung dan meledak dengan kekuatan Dao Inten yang mengejutkan, menghancurkan formasi pedang kosmik. Pada saat ini, cahaya kosong melintas di depannya. Ye Chen Feng mendekat dengan cepat dengan pedang kaisar langit di tangannya. Itu. Kenam lengan pria tua berpakaian hitam itu melambai secara naluriah. Pancaran tombak yang sangat tajam menembus ke arah Ye Chen Feng, dan menembus tubuhnya. Itu bayangan kecepatan lagi. Merasa tidak ada perlawanan dari enam tombak, lelaki tua berpakaian hitam itu tahu bahwa dia sama sekali tidak menusuk tubuh Ye Chen Feng. Dia telah ditipu oleh speed shadow lagi. Seni vertigo. Mengandalkan kecepatan absolutnya, Ye Chen Feng berputar di belakang pria tua berpakaian hitam itu. Dia terus mengendalikan jiwanya untuk membentuk kekuatan vertigo dan membombardir lelaki tua berpakaian hitam itu, menyebabkan reaksinya sedikit tertunda. Dalam pertarungan antar ahli, kesalahan sekecil apapun akan berakibat fatal. Pedang surgawi tanpa batas. Ketika lelaki tua berpakaian hitam itu menghilangkan kekuatan vertigo di laut jiwa, Ye Chen Feng menyimpulkan kekuatan niat dao menjadi ekstrim. Dia menebas dengan pedangnya, yang seperti sungai yang begelombang. Niat dao yang menakutkan membelah kekosongan menjadi dua dan menebas dengan kejam pada tubuh pria tua berpakaian hitam itu. Pria tua itu, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, jatuh ke tanah dari udara. Berdebar. Setelah menyaksikan lelaki tua berpakaian hitam itu terluka oleh pedang Ye Chen Feng, Pangeran Kedelapan, yang serangannya sepenuhnya ditahan oleh Doppelganger Singluo, merasakan sedikit kegelisahan di hatinya yang sombong. Jika lelaki tua berpakaian hitam itu terbunuh, maka dengan kekuatan yang ditunjukkan Ye Chen Feng, dia pasti akan dapat membalikkan keadaan dan mempengaruhi perkembangan situasi. Dia pasti tidak akan bisa lepas dari tangan jahatnya. Memikirkan hal ini, Pangeran Kedelapan berkeringat dingin. Sambil menghindari serangan Doppelganger Singluo, dia mengeluarkan tablet Giyok Hijau Tua yang ditutupi dengan pola dao kuno dari cincin interspatialnya dan dengan cepat menghancurkannya. Ini sudah berakhir. Biarkan aku mengirimmu ke neraka. Mengunci matanya pada pria tua berpakaian hitam yang terluka yang telah jatuh ke tanah, Ye Chen Feng dengan cepat memanggil sembilan naga Jade Anulus. Dia terus-menerus menyuntikkan kekuatan jiwa yang kuat dan kekuatan hidup ke dalam sembilan naga Giyok Anulus, mengaktifkan kekuatan harta karun suci kelas tertinggi ini. Mengaum. Mengaum. Serangkaian raungan naga yang memekakkan telinga terdengar. Seekor naga ganas yang mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia terbang keluar dari sembilan naga Giyok Anulus. Itu membuka mulutnya yang menakutkan dan menggigit pria tua berpakaian hitam yang telah menghancurkan tanah. Harta macam apa ini? Merasa bahwa kekuatan naga ganas itu berada di luar imajinasinya, ekspresi pria tua berpakaian hitam itu berubah drastis. Dia mengeluarkan beberapa harta pertahanan tanpa ragu-ragu dan menggunakannya untuk memblokir di depannya untuk menahan serangan sembilan naga Jade Anulus. Sebagai ahli nirvana dari bangsa dewa, lelaki tua berpakaian hitam itu memiliki banyak kartu truf yang kuat dan dua harta pertahanan. Namun, Nine Dragon Jade Anulus adalah harta karun suci tingkat tertinggi. Di bawah amplifikasi kekuatan jiwa dan kekuatan hidup yang kuat, Ye Chen Feng melepaskan 10% dari kekuatan serangan Anulus 9 naga Giyok. Itu langsung menembus dua harta pertahanan dan beberapa pecahan harta karun Gu Dao dan dengan ganas membombardir tubuh lelaki tua berpakaian hitam itu. Ledakan. Ada ledakan keras seperti meteorit yang jatuh ke tanah. Cahaya putih tak berujung menyinari dunia. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan seluruh rumah tua keluarga Yue bergetar hebat. Retakan saling silang menyebar ke segala arah. Pria tua berpakaian hitam, yang telah diserang oleh Anulus 9 naga Giyok, hancur berkeping-keping bersama dengan beberapa harta pertahanan oleh naga ganas itu. Bahkan tulangnya tidak tersisa. 1010. Gu, komandan Bai Nirvana sudah mati. Menyaksikan adegan lelaki tua berpakaian hitam terkuat dibunuh oleh Ye Chen Feng dengan bantuan 9 naga Giyok Anulus, tenggorokan pangeran ke-8 berguling, dan dia ketakutan konyol. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Peta Hemingway, Yue Gu, dan penguasa kerajaan Kirin bahkan lebih ketakutan dan gemetar. Mereka tidak menyangka Ye Chen Feng memiliki kartu truf seperti itu, yang secara langsung membunuh lelaki tua berpakaian hitam Nirvana. Sekarang giliran Anda. Ye Chen Feng dengan cepat minum sebotol air surga yang kembali, dan menatap dingin ke pangeran ke-8 yang berwajah pucat, yang benar-benar ditekan oleh dopelganger Sing Luo, dan berkata dengan niat membunuh. Jangan, jangan main-main, Paman Wang sudah dalam perjalanan, dia adalah penguasa Nirvana, jika kamu menyakitiku, Paman Wang pasti akan mengubahmu menjadi abu. Pangeran ke-8 tidak lagi seagresif sebelumnya. Sambil menghindar, dia mengeluarkan penguasa kerajaan Kirin untuk menekan Ye Chen Feng. Haha, saya pikir Anda adalah orang yang ambisius, tetapi sekarang tampaknya Anda hanya seorang pengecut. Ye Chen Feng tertawa dan berkata dengan sinis, Aku sudah memiliki perseteruan kematian dengan kerajaan Kirin, tidak ada bedanya bagiku apakah aku membunuhmu atau tidak, tetapi kamu sangat menyebalkan, aku tidak bisa tenang jika tidak melakukannya. Membunuhmu. Dengan itu, Ye Chen Feng dan boneka pedang menyerang Pangeran ke-8 bersama-sama, mencoba untuk segera menaklukkannya dan mengendalikan situasi. Berhenti. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Meskipun suara mengerikan itu datang dari jarak 100 mil, ketika sampai ke telinga Ye Chen Feng dan yang lainnya, itu membuat gendang telinga mereka membengkak dan sakit. Paman Wang, tolong, Komandan Bai telah dibunuh oleh mereka, sekarang mereka ingin membunuhku. Mendengar suara keras dari langit, Pangeran ke-8 yang putus asa melihat cahaya harapan, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan berteriak minta tolong. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, terima saja takdirmu dengan patuh. Meskipun Ye Chen Feng menggunakan life spirit teknik untuk membunuh Master Nirvana, perbedaan kekuatan antara Nirvana dan Nirvana bahkan lebih besar, Ye Chen Feng jelas bukan tandingannya. Sebelum penguasa kerajaan Kirin tiba, Ye Chen Feng menggunakan kekuatan absolutnya untuk memadatkan tangan Raksasa Dao, yang berubah menjadi lembu biru, dan meraih segel lembu yang bermuatan kuat di tangannya, dan menghancurkannya berkeping-keping. Datanglah kemari. Seratus pedang ditembakkan dari bawah kaki Ye Chen Feng, merobek pertahanan Pangeran ke-8, yang menjadi pucat karena ketakutan. Beberapa lubang berdarah muncul di tubuhnya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng langsung muncul di belakang Pangeran ke-8 dan mengendalikan tali setan langit untuk mengikat tubuh Pangeran ke-8. Kemudian, dia menekankan tangan kanannya ke kepala Pangeran ke-8, mengendalikan hidup dan matinya. Nak, beraninya kamu, jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, cepat lepaskan Su Chen, atau saya akan membuat Anda memohon kematian. Seorang pria parubaya yang tinggi dan kokoh mengenakan jubah panjang dengan pola kilin, mahkota di kepalanya, dan sepasang sepatu bot bersisik piton muncul di udara di atas kediaman lama keluarga Yue, yang dipenuhi dengan bau yang kuat dari darah. Dia memelototi Ye Chen Feng dengan matanya yang sebesar lonceng dan memperingatkan dengan keras. Kamu tidak diizinkan masuk ke keluarga Yue. Benar-benar aura yang menakutkan. Guru Nirvana memang bukan orang yang bisa saya lawan. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen Feng melihat Master Nirvana. Hanya aura yang dia keluarkan membuat Ye Chen Feng merasa tercekik, seolah dia tidak bisa melawan. Namun, Ye Chen Feng memiliki harta seperti cermin semesta. Bahkan jika dia tidak bisa menang pada akhirnya, dia bisa bersembunyi di cermin semesta untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, situasi Yue Nichang tidak baik. Dia masih dalam keadaan gila, seolah-olah dia memiliki kepribadian ganda. Dia harus memikirkan cara untuk bernegosiasi dengan pria paruh baya itu. Kalau tidak, Yue Nichang akan berada dalam bahaya. Nak, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Aku bilang biarkan dia pergi. Pria paruh baya itu melihat bahwa Ye Chen Feng tidak tergerak, dan kemarahan di wajahnya yang dingin menjadi semakin kuat. Saya bisa melepaskannya, tetapi Anda harus melumpuhkan kultivasi Anda sendiri terlebih dahulu. Ye Chen Feng menahan tekanan yang terus-menerus menyerangnya dan berkata dengan gigi terkatuk. Lancang! Setelah mendengar kondisi Ye Chen Feng, gelombang kemarahan meletus dari tubuhnya dan menyerang Ye Chen Feng dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Kaki Ye Chen Feng gemetar dan punggungnya yang lurus bengkok. Apakah Anda tahu sudah berapa tahun sejak seseorang berani berbicara kepada saya seperti ini? Anda benar-benar punya nyali. Jika bukan karena ketakutannya terhadap Pangeran Kedelapan, dia pasti sudah kehilangan kendali atas amarahnya dan membunuh Ye Chen Feng. Retakan! Kekuatan Ye Chen Feng meletus dan menahan tekanan yang mengerikan. Lima jarinya mengerahkan sedikit tenaga dan langsung meremukkan tengkorak Pangeran Kedelapan. Rasa sakit yang luar biasa membuat Pangeran Kedelapan melolong seperti babi yang disembeli. Sejumlah besar darah mengalir keluar dan mewarnai wajahnya yang halus menjadi merah. Kesabaran saya terbatas. Biarkan kami pergi, dan aku akan mengembalikannya padamu secara utuh. Kalau tidak, Anda bisa menunggu untuk mengumpulkan mayatnya. Ye Chen Feng menatap pria parubaya yang matanya berkedut keras dan wajahnya suram seperti air dan berkata dengan dingin. Paman Qianling, selamatkan aku. Saya tidak ingin mati. Merasakan aura pembunuh yang dipancarkan dari tubuh Ye Chen Feng, Pangeran Kedelapan benar-benar ketakutan. Dia melepaskan harga dirinya dan berteriak pada Qianling of Gojoseon untuk meminta bantuan. Bagus. Aku akan membiarkanmu pergi, tapi kamu harus berjanji untuk tidak menyakiti Su Chen lagi. Kalau tidak, aku akan membunuhmu dan sembilan generasimu apapun yang terjadi. Mata Qianling of Gojoseon berkilat saat dia memperingatkan dengan dingin. Ayo, kita pergi dari sini dulu. Kemunculan Qianling of Gojoseon benar-benar mengganggu rencana Ye Chen Feng. Itu membuatnya menyerah pada gagasan membantai para ahli dari tiga kekuatan utama. Dia ingin membawa Yue Ni Chang, yang berada dalam kekacauan, menjauh dari tempat yang menyusahkan ini. Kang Sung Chen dan yang lainnya juga meninggalkan musuh mereka dan dengan cepat mendekati Ye Chen Feng. Jangan mendekatiku. Ketika boneka pedang mendekati Yue Ni Chang, yang berada di luar kendali, dan ingin membawanya pergi, kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada Qianling of Gojoseon dilepaskan dari tubuh kacau Yue Ni Chang. Itu dengan ganas membombardir tubuh boneka pedang dan langsung menghabiskan dua per tiga energinya. Apa yang terjadi pada tubuh Ni Chang? Dari mana datangnya kekuatan mengerikan ini? Merasakan penipisan energi suat pupet dengan cepat, ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah dan menunjukkan ekspresi terkejut. Saya akan menghitung sampai tiga. Jika Anda tidak pergi saat itu, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Qianling of Gojoseon melihat Ye Chen Feng dan yang lainnya mengelilingi Yue Ni Chang dan tidak segera pergi. Saya telah berubah pikiran. Kami akan pergi setelah istriku kembali normal. Selama ini, jika kamu berani mendekati kami, aku akan segera membunuhmu. Karena dia tidak bisa membawa Yue Ni Chang pergi dalam waktu singkat, Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain mengubah pikirannya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak berani membunuh Anda? Qianling of Gojoseon sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Nyala api di matanya sepertinya mampu melelehkan Ye Chen Feng. Tentu saja kamu berani membunuhku, tapi kamu juga harus tahu akibat dari membunuhku. Jika Anda tidak ingin dia mati, patuhi apa yang saya katakan. Kalau tidak, tahun depan hari ini akan menjadi akhir hidupnya. Ye Chen Feng menggenggam erat bagian atas kepala pangeran ke-8, mengancam Qianling of Gojoseon dengan nyawanya. Benar saja, pahlawan datang dari yang muda. Qianling of Gojoseon menarik nafas dalam-dalam, menekan kemarahan di dalam hatinya, dan berkata, oke, aku akan memberimu dua jam lagi. Jika kamu tidak membiarkannya pergi setelah dua jam, maka aku tidak akan memberimu waktu lagi. Peluang. Apapun. Ye Chen Feng menjawab dengan dingin. Sambil mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk memancar ketubuh Yuanichang untuk memeriksa kondisi fisiknya, dia juga mengendalikan otak pemakan dewa untuk mencari jiwa pangeran ke-8. Dia ingin mendapatkan metode kultivasi tiga kepala dan enam lengan dari jiwanya. Nah, kekuatan otak pemakan dewa telah hancur. Ketika kekuatan otak pemakan dewa memancar ketubuh Yuanichang, itu segera dihancurkan oleh kekuatan misterius yang melonjak di tubuhnya. Ini membuat ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah. Dia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada Yuanichang. Saat Ye Chen Feng terganggu, Qianling of Gojoseon, yang diam-diam mengamati perubahan ekspresi Ye Chen Feng dan menunggu waktu yang tepat bergerak. Tubuhnya sedikit berkedip, dan seolah berteleportasi, dia muncul di samping Ye Chen Feng. Tinjunya, yang terjalin dengan pola daubawaan, membombardir kepala Ye Chen Feng. Serangan ini sangat mendadak, tapi Ye Chen Feng bereaksi lebih cepat. Dia segera mengangkat pangeran ke-8 dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir pukulan fatal Qianling of Gojoseon. Sesuatu telah salah. Ketika Qianling of Gojoseon menarik tinjunya, klon besar keluar dari tubuhnya dan meledak dengan kekuatan luar biasa. Itu dengan ganas membombardir tubuh Ye Chen Feng dan langsung mengirimnya terbang, menyelamatkan pangeran ke-8, yang wajahnya berlumuran darah. Terima kasih. 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 Terima kasih.